Bukan dapat dengan mudah didapatkan melalui website Balai Diklat Industri dan Pasar dan pertanyaan dapat dengan sikap ditanggapi melalui media sosial. Berbekal semangat atas pelayanan publik, Balai Diklat Industri dan Pasar siap untuk berkomitmen menciptakan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kepercayaan publik menjadi modal Balai Diklat Industri dan Pasar untuk terus berbenah. Tetap konsisten demi menjaga kualitas, seguh berprinsip mengabdi pada negeri. Balai Diklat Industri dan Pasar, totalitas tanpa batas, melayani dengan hati. Terima kasih telah menonton! 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 Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di webinar Nongkrong Online BDI Denpasar dengan tema memulai karir sebagai voiceover talent. Mungkin semuanya boleh dikondisikan dulu, mungkin tempatnya dinyamankan agar penerimaan materi kita pada hari ini bisa maksimal atau mungkin butuh camilan dan lainnya, silahkan disiapkan dulu. Kita akan memulai sesaat lagi. Dan nampaknya nih, pembicara kita sudah hadir nih, ada Kak Bintana Dila. Jadi buat teman-teman semuanya, ayo bersiap, kita akan segera mulai. Dan mungkin boleh dong teman-teman dinyalakan fitur videonya biar kita bisa melihat juga kecantikan, kegantengan teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, shalom, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang di webinar Nongkrong Online BDI Denpasar dengan tema memulai karir sebagai voiceover talent. Kami juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua peserta yang antusiasmenya ini sungguh luar biasa. Nah, jadi dari seluruh penjuru Indonesia ya, ada dari Padang, dari Binjai, dari Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Purwokerto, Jogja, Malang, Bali, Makassar, Papua, dan kota-kota lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang terdiri juga dari berbagai macam latar belakang. Ada yang mahasiswa, ada yang dosen, ada yang dari instansi pemerintah, ada dari instan-instan radio dan instan televisi, ada wira usaha, ada juga di rumah tangga nih teman-teman, ada yang masih mau belajar tentang voiceover talent, yang sangat luar biasa. Terima kasih. Antusiasmenya di kelas kita. Nah, jadi event Nongkrong Online BDI Denpasar ini merupakan online kelas yang diadakan oleh BDI Denpasar untuk sharing berbagai macam topik yang menarik selama wabah pandemi ini. Jadi biasanya kita mengadakan kelas itu offline, tapi kita sekarang beralih ke online ya. Di mana topiknya kece-kece banget dari kemarin nih. Udah ada kelas tentang mari lawan cybercrime, terus ada banjir order melalui profiling customer, ada foto produk makanan untuk UMKM, kemudian ada memulai karir freelance ilustrasi dan desain, ada juga kelas tentang bedah formula comic strip, bahkan sampai tips merintis usaha kuliner juga kita adakan. Dan akan segera coming soon nih, kelas tentang bagaimana membuat musik dari rumah, tentang juga IT, dan ada tentang desain. Jadi itu semua event-event kece yang diselenggarakan oleh BDI Denpasar. Makanya buat teman-teman semua, biar tidak ketinggalan informasi-informasi event-event keren dari kita, teman-teman boleh langsung follow media sosial kita di at BDI underscore Denpasar, karena semua informasi event-event kita akan di-post di sana. Jadi semua teman-teman tidak akan ketinggalan event dari BDI ini. Dan mungkin untuk mengefektifkan waktu, kita bisa akan segera mulai aja ya. Jadi webinar kali ini membahas tentang voice over talent. Jadi saya, Herlambang, izinkan saya untuk memandu acara sore hari ini. Dan pada hari ini kita akan menerima materi dari Kak Binta Nadila. Mungkin buat teman-teman semua itu udah nggak asing ya. Kak Binta ini adalah sosok yang selalu mewarnai dunia pervioan duniawi ini. Yang, nah saya mungkin izinkan sebentar membacakan CV dari beliau. Nanti mungkin kalau pengen berkenal lebih lanjut, boleh ditanyakan lebih lanjut. Jadi Kak Binta ini sudah sekitar 13 tahun menggeluti dunia ini. Sudah mengisi berbagai macam iklan-iklan komersial, kemudian digital adsense, dan memiliki pengalaman kerja ada di radio announcer, ada juga jadi marketing communication, ada public relation, instruktur juga di rumah angklung, kemudian ada relawan keluarga kita, co-founder voice institute Indonesia, dan juga pound fit instructor. Dan Kak Binta ini mengenyang pendidikan di Universitas Katolik Atma Jaya. Dan aku kasih bocoran nih, iklan-iklan apa aja yang udah diisi sama Kak Binta, itu mulai, boleh ya, tapi ini bukan sponsor, ini cuma ngasih tau, ternyata Kak Binta udah membintangi berbagai macam iklan, mulai dari iklan Wardah, Betadin, Detol, Buah Vita, Rejoice, Garnier, Oreo, Bank BRI, ada RH, Goodday, Soyjoy, Samsung, sampai Pertamina. Ini masih banyak lagi, mungkin kalau saya bacakan sampai sore juga gak kelar. Kita akan langsung saja ya, sudah tidak sabar, aku juga pengen dengerin materi dari Kak Binta. Mari kita sambut, ini dia Kak Binta Nadila. Beri tepuk tangan, applause virtual. Thank you banget ya, Mas. Udah memperkenalkan, thank you banget sekali lagi sama BDI, udah ngajak di sini. Pertama-tama aku tanya, suaraku kedengeran jelas? Terdengar, 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 terdengar. Jelas ya, oke. Terdengar ya, terima kasih banyak. Aku sungguh gak mengira banget yang ikut banyak banget, agak-agak deg-degan sebetulnya. Jadi, bear with me, kalau misalnya aku ada gagap atau apa, I'm so sorry, karena aku jujur, biasanya kalau ikut kelas, bikin kelas sama Voice Institute Indonesia tuh, sebanyak-banyaknya 40-something lah. Tapi ini tuh kayak, segini gitu ya, ikut jadi, Alhamdulillah gitu ya. Terima kasih banget buat yang udah meluangkan waktunya juga. Aku yakin banget di jam segini gak semuanya, sebetulnya lagi gak ada kerjaan juga ya gitu, mungkin sambil ngapain. But thank you so much udah hadir di sini. Nah, sekarang aku akan mulai share screen. Jadi, karena aku di sini akan share materi presentasi, sebetulnya gak mau flow-nya serius juga ya, kita santai-santai aja lah ya flow-nya. Betul, betul. Jadi mungkin, santai aja ya mas ya, kalau misalnya nanti teman-teman di tengah-tengah, mungkin pengen ada yang pengen ditanyain, bisa taruh di chat aja kali ya mas ya. Boleh-boleh langsung di chat juga. Takutnya keburu, takutnya keburu apa, lupa atau apa gitu ya, jadi mendingan taruh di chat aja, kalau, kalau SI Go ngomong, misalnya ada yang pengen ditanyain, silahkan langsung taruh di chat aja. Nah, terus nanti, sebetulnya sih di Randaun katanya, aku tuh harus share, aku ngomongnya aku aja ya, aku harus share satu jam. Tapi, tapi kalau aku personally, aku lebih seneng, karena aku yakin mungkin teman-teman di sini ada yang awam banget sama profesi ini gitu ya, dan mungkin punya, banyak banget lah pertanyaan. So, untuk presentation-nya, maybe maksimal about 30 minutes, habis itu kita akan ngobrol santai aja, apa yang mau ditanyain, as long as aku bisa jawab, aku akan jawab, kalau enggak, aku akan jujur, aku bisa jawab. Oke, dan, untuk clarify aja, pertengalkan sekali lagi, nama saya Bintar Nadila, co-founder dari Voice Institute Indonesia, dan, saya menjadi Voice Over Talent, bener banget, udah 13 tahun lebih gitu kali ya, agak, agak lupa juga, 13 tahun lah pokoknya, dari mulai kuliah, sampai sekarang, akhirnya, karena jujur, saya suka banget sih, sama pekerjaannya, seneng banget lah, ngerjain ini sampai sekarang, tapi emang saya tuh, fokus di Voice Over aja, so far belum ngerjain, dubbing film, atau apa, emang kebetulan saya enggak, karena itu ada ilmunya lagi, plus, karena saya, seperti yang Mas Herlamang bilang ya, kalau saya tuh, on the side tuh, saya juga ngerjain hal yang lain lah gitu, jadi, untuk dubbing, mungkin saat ini, belum ada waktunya, untuk mempelajari itu gitu, jadi, saya akan share, beberapa materi Voice Over, yang, em, udah saya siapkan di sini, oke, taruh ini, share screen, attention, oke, oke, mestinya udah ya, oke, I'm going to share screen, oke, sip, mohon maaf, kalau aku ngomongnya terlalu cepat, atau apa, colek aja ya, itu adalah salah satu, kekuranganku, wah, once again, hello, untuk semuanya, thank you so much, for joining, hari ini, jam 2 di Jakarta, mungkin di belahan dunia lain, aku nggak tau, oke, mungkin buat teman-teman, ini aku kecilin dulu ya, kayak di Bali tuh kayaknya, udah jam 3 ya Mas ya, jam 3, udah jam 3, wah jelas sih, aku tuh biasanya, tiap tahun tuh jujur, kayak minimal tuh sekali lah, ke Bali, tahun ini nggak ke Bali tuh, rasanya sedih banget, semoga lekas berlalu pandemi ini ya, Kak Pinta ya, jadi normal semuanya, iya, amin ya, iya nanti kita bisa ketemu in person ya Mas ya, well anyways, oke, kenalan dulu sekali lagi, aku udah bekerja jadi voice over talent, for over 13 years now, saya suka bekerja di balik layar, mungkin karena part of me ada introvertnya gitu ya, jadi buat kamu yang introvert, tenang aja, there's always a place for you in this world, oke, dan disini tuh saya juga sudah menyuarakan berbagai iklan, dari TV, radio, terus digital juga, company profile, IVR, mungkin ada teman-teman disini yang belum tau IVR itu apa, IVR tuh intinya, bahasa kerennya saya nggak perlu sebutin, intinya adalah, kalau misalnya kamu nelfon ke sebuah perusahaan, atau nggak nelfon ke provider, untuk tanya sesuatu, itu kan ada yang otomatik akan respons, kayak, selamat datang, gitu-gitu, nah itu namanya IVR, dan juga ngisi beberapa lainnya, kayak beberapa iklan, atau nggak, kayak tutorial, atau apa, itu juga beberapa, aku sempat ngisi juga, gitu. By the way, kalau kita baru dengar sekilas Kak Bita ngomong, selamat datang aja, kita langsung amaze, tadi baru dua kata, kita langsung amaze, langsung insecure gitu, dengernya. Terah aja masuk ya, terah aja, nggak perlu suara bagus kok, buat jadi voice over talent. Oke, nah, mungkin untuk teman-teman di sini, yang udah join, ada mungkin yang belum familiar sama voice over, kayaknya sebelum pandemi ini, dan sebelum partner saya di Voice Institute Indonesia, yaitu BIMO, itu viral gitu ya, dengan videonya, sebetulnya, profesi voice over tuh, masih jadi profesi yang, apa ya, underrated lah, orang belum terlalu banyak ngeh gitu, jadi aku kasih gambaran aja, voice over itu, atau sulih suara, adalah teknik produksi, di mana suara digunakan di radio, di televisi, di pembuatan film, company profile, dan lainnya. Termasuk kalau misalnya, teman-teman suka dengerin radio, ada yang ngasih news report, atau apa, nah itu juga sebetulnya, bisa dibilang voice over, jadi reporter di radio, itu juga melakukan voice over, gitu. Dan voice over itu, ini newsnya adalah, voice over bisa dilakukan oleh, orang yang profesional, atau orang awam. So, yang insecure, atau apa, kayak ngerasa, suaranya kayak kurang bulat, suaraku cempreng, atau apa, tenang aja, nanti akan ada, sedikit, apa ya, contekan-contekan, kenapa, hal-hal kayak gitu tuh, gak akan menghentikan, niat kamu, untuk menjadi voice over talent. Well, lalu penerapan voice over, jadi voice over itu, gak cuma digunain, di dunia periklanan aja. Voice over juga digunain, di dunia jurnalistik, kalau misalnya, yang tadi udah saya bilang juga, teman-teman nonton berita, ada reporter yang, ngasih tahu kejadian, misalnya, ada terjadi ini, di sini, di sini, di sini, nah itu juga dia melakukan teknik voice over, dan presenting, kalau itu ya. Nah, terus ada juga, voice over itu digunakan untuk video instruksi, kalau teman-teman misalnya, ke bank gitu, misalnya, suka ada, step-step untuk misalnya, bikin, apa namanya, bikin account baru, atau apa gitu, atau enggak, enggak usah sesimpel kemana tuh, misalnya, ke bengkel resmi mobil lah gitu kan, suka ada tuh dealer-dealer, kayak misalnya, kalau si mobil ini, untuk cek ini, caranya gimana, itu instruksi, itu juga butuh voice over, dan kadang, yang ngisi voice over untuk internal seperti itu, tuh bukan voice over talent yang seperti, ada di iklan gitu, jadi bisa aja, orang yang suaranya cukup oke, bekerja di perusahaan itu, akhirnya voluntarily, atau dibayar untuk melakukan voice over itu, dan bisa juga untuk company profile, itu ada juga beberapa company profile, dan juga audio book, sekarang tuh lagi rame banget, sebagai voice over talent nih, lagi rame banget lah, yang namanya project audio book, audio book tuh, ada buku misalnya, buku dari luar negeri gitu ya, atau buku karangan seseorang di luar negeri gitu, terus pengen disadur ke dalam bahasa Indonesia, tapi pengen juga disuarakan, nah audio book tuh seperti itu, memang audio book tuh secara pengerjaan cukup panjang, karena buku kan, kalau misalnya bukunya halaman sedikit, alhamdulillah gitu, kalau lagi banyak, itu bisa berjam-jam lah ngerjainnya, bahkan bisa seminggu benar-benar di blog, untuk ngerjain audio book doang gitu ya, lalu, IVR tadi, yang tadi aku bilang itu, voice response, untuk seperti, apa ya, melayani Anda secara digital gitu lah, kalau kamu, ngepon ke bank, ngepon ke perusahaan, ngepon ke provider yang tadi aku bilang, nah itu menggunakan IVR, jadi suaranya itu udah direkod dulu sebelumnya, untuk nantinya melayani customer dan kebutuhannya gitu, dan di perkantoran juga, sering ada juga voice over, bahkan ya menurut aku, car call aja di pusat perbelanjaan, itu tuh sebetulnya melakukan voice over juga, karena kan dia ngasih tau kan, kepada mobil nomor ini, tolong pindahkan mobil Anda, yang kayak gitu-gitu, nah itu kan juga dia bicara ya, dengan teknik-teknik tertentu, supaya orang tuh mau mendengarkan, itu juga voice over, jadi voice over tuh, gak melulu kaku, ah yang ada di iklan aja tuh yang voice over, enggak, jadi banyak banget, secara ekonomi nih ya, secara finansial, banyak banget kue yang bisa dibagi-bagi, ke banyak orang sebetulnya, tergantung cara kita mencari, panggungnya aja gitu, ada yang mungkin tujuannya pengen banget, ngisi di iklan, yaudah kejar ke sana, tapi ada juga yang company profile itu, bahkan banyak yang ngerjain tuh dari rumah, beberapa teman aku ya, dari rumah aja, dan dia misalnya masukin profilnya, di beberapa marketplace, atau enggak, di beberapa website, situs-situs yang memang, menyalurkan profesi, atau pekerjaan tertentu, jadi bisa dapat klien, dari mana aja sebetulnya, benar-benar tergantung lah, gitu, terus kenapa saya memilih voice over, pertama, karena jam kerja yang fleksibel, emang sih, jadi gini, kalau flow kerja seorang voice over talent itu adalah, misalnya nih saya, untuk sebuah iklan gitu ya, udah biasanya ada namanya producer di studio, producer itu udah punya beberapa kandidat, untuk mengisi iklan A, yang sesuai dengan, requirement dari client, atau dari agensi lah gitu, nanti orang lain, akan disangin tuh, dioper, sampel sebenarnya, ke agensi atau ke client, lalu nanti setelah itu, akan di review, lalu dilihat, menurut klien, mana yang paling cocok, untuk mengisi suara, dari produknya tersebut, itu istilahnya, kalau kita itu namanya di casting, jadi, saya sebagai voice over talent, juga di casting, bedanya, kalau di casting iklan harus dandan, kalau voice over, gak perlu dandan, enak ya, lalu, setelah itu, kalau sudah terpilih, nanti biasanya akan dikasih jadwal, sama produser, hari ini tanggal segini gitu, jam segini, sampai jam segini gitu, kalau emang alhamdulillah, kitanya bisa, kita bisa bilang, iya aku bisa, dan nanti dikasih sekalian, jadwal revisi, jadi untuk voice over, kita kasih dua jadwal, kita harus ngosongin dua kali waktu, pertama untuk take-nya, untuk take pertama, lalu kedua, jaga-jaga sampai ada revisi, karena kita gak pernah tahu, mungkin akan ada perubahan gambar, atau perubahan skrip, gitu, jadi, kita harus jaga-jaga juga, waktu revisi itu, gitu, jadi itu loh, kerjanya, ya kurang lebih kayak gitu, jadi, fleksibelnya adalah, misalnya, saat itu, kita emang benar-benar gak bisa, di jam itu, kita bisa menolak, gitu, misalnya, ternyata harus ngantirin anak vaksin, gitu, kalau aku kadang-kadang, gitu ya, atau enggak, ternyata ada kuliah, atau apa, ya sudah, kita bisa bilang enggak, gitu, lalu, ada pengalaman baru setiap harinya, kenapa pengalaman baru, karena benar-benar, orang agensi itu banyak banget, orang PH itu banyak banget, sering sih, ketemu yang itu-itu lagi, tapi sering juga ketemu yang baru, gitu, jadi, menghadapi orang yang baru setiap hari, menghadapi iklan yang baru juga, gitu ya, dan kadang ada studio baru, kita datang ke studio baru, yang kita belum pernah datang, itu kan pengalaman baru ya, kalau buat aku personally, itu menyenangkan sih, karena, apa yang gak monoton lah, gitu istilahnya, lalu tantangan yang tidak diduga, nah, kalau tantangan ini, menurut aku sendiri, berhubungan sama, saat kita datang ke studio, kita tuh baru dikasih script, bahkan, kadang kita udah datang, ternyata scriptnya masih dicoret-coret, atau enggak pas kita take, scriptnya dicoret-coret lagi, jadi, untuk kamu yang pengen jadi voice over talent, jangan harap, mendapatkan script hamil satu, it's so rare, itu jarang banget, kalau lagi kebahagiaan, Alhamdulillah syukur, tapi kadang dicoret-coret lagi, jadi, itulah tantangan yang tidak duga, saat kamu datang ke studio, bener-bener yaudah, itu yang kamu bacain, kamu baru tahu saat itu juga, karakter apa yang akan dibawain, terus udah gitu, kayak gimana sih membawakannya, nah, itu juga kita baru akan tahu, pas kita di studio, bahkan pas kita udah ngomong, pokoknya as we go, as kita ngomong terus-terusan, atau kita take terus-terusan, kadang, itu tuh sering banget ada perubahan, gitu, jadi, itulah tantangan yang tidak duga, that's why, kita harus siap secara mental, itu yang poin keempat, melatih kekuatan mental, karena, aku kasih tahu aja ya, di dalam take booth itu, mostly gak pakai AC, jadi, kalau ditanya panas atau enggak, ya, semua tergantung sih, lumayan panas lah ya, jadi, apa ya, kalau misalnya kita take, dan take tuh, kalau lagi beruntung, bisa lah, cuma 10-15 kali gitu, misalnya, tapi kalau lagi gak beruntung, kalau lagi kurang beruntung, gitu ya, atau enggak, kalau misalnya, klien lagi banyak, banyak requirement-nya, ya, bisa-bisa, banyak banget lah, take, dan harus kita ulang-ulang terus, di situ kita harus menghadapi mood, mood kita sendiri, kayak apa ya, menghadapi mood kita sendiri, abis itu, tetap, mencoba untuk menelaah, brief dari klien, dan keinginan orang lain, di situlah kita butuh kekuatan mental, tapi in the end, I just love it, sih jujur, aku suka banget pekerjaan ini, karena, buat aku, ya menyenangkan aja sih, dan mungkin, gak tahu ya, gak tahu mau ngapain lagi deh, enggak ya, enggak sih, karena aku, kebetulan emang aku suka banget sih, voice over, oke, ini, balik lagi tadi, what do you need to become a voice over talent, bukan suara yang bagus, tapi teknik yang baik, dan, kalau aku bisa tambahin, juga, bukan, tentang, apa ya, bukan tentang, kamu investasi alat yang bagus juga, tapi tetap teknik sih, yang nomor satu tuh teknik, karena, kalau salah satu hal, perumpamaan yang selalu diucapin, sama Bimo, partner aku di Voice Institute Indonesia, itu adalah, saat kita datang ke supermarket gitu, misalnya, kita akan melihat, banyak sekali produk, dimulai dari, popok bayi, popok untuk, orang dewasa, untuk elderly, untuk orang yang sudah tua gitu ya, terus, sabun aja tuh, udah banyak banget, habis itu, mie instan aja, ada banyak banget, air mineral aja tuh, ada banyak banget, dan, semua produk ini, tidak mungkin, menggunakan satu karakter voice over yang sama, mereka pasti, mempunyai cara pendekatan, dan ingin menyampaikan, hal yang berbeda-beda, gitu, disitulah, sebetulnya, voice over tuh, luas banget, gak harus punya suara yang bagus, atau bulet, tapi harus punya teknik yang bagus, nah, tekniknya tuh, basicnya tuh, apa aja, nanti akan aku, akan aku share juga disini, tapi mungkin, buat teman-teman yang pengen banget, jadi voice over, akhirnya, pertama-tama, sebelum akhirnya, terjun gitu ya, harus ngapain dulu sih, pertama adalah, kenali karakter suara kamu, gini, jadi kenali karakter suara kamu tuh, kamu tau jelas nih, setiap orang tuh, punya wilayah nada, atau tinggi, nada yang berbeda-beda, ada orang yang kalau ngomong, bisa tinggi banget, tanpa terdengar, apa kayak kecetit gitu ya, kayak, fales lah gitu, kalau dinyanyi ya, tapi ada juga ya, orang yang emang suaranya, mungkin gak terlalu tinggi, kalau saya sendiri tuh, kebetulan suaranya, ya di, kalau bahasanya ini tuh, mezzo sopran lah, di tengah-tengah gitu, gak terlalu tinggi juga, suaranya gitu, tapi, saat kita harus ngeluarin suara tinggi, jadi, tingginya saya, tingginya si A, si B, si C, itu mungkin beda, that's why kita, harus tau banget, suara itu rendah, apa yang bagusnya, seberapa, mediumnya, kalau suara kita sehari-hari ngomong tuh, mediumnya, itu sebenarnya, terus masih, gak kecetit gitu lah ya, itu tuh, dimana, kita harus tau, di, disitu kita harus tau banget lah, nada, wilayah nada kita tuh seberapa, lalu, know you're happy medium, itu, yang itu yang tadi saya bilang, salah satunya adalah, tau jelas, strength atau kekuatan, suara kita tuh dimana, kayak misalnya, oke, ini adalah suara aman gue nih, segini, kalau gue ngomong, kalau gue voice over, oke, berarti bagusin, kalau kamu baru mau memulai, itu kamu harus bagusin di, nada yang kamu nyaman dulu, jadi nanti kamu akan sampai, kamu bagus banget di segmen itu, baru mungkin, coba deh, kalau gue low tuh, bagusnya seberapa, kalau tinggi, gimana, gitu, jadi kayak, baru setelah kamu sudah, ajek banget sama suara kamu, di happy medium ini, di nada, atau di range yang menurut kamu, nyaman banget, nanti baru kamu, coba untuk explore lagi, di high-nya, atau low-nya, gitu, jadi kalau di voice over tuh, tone tuh ada tiga, ada low, ada medium, ada high, gitu, lalu perbanyak referensi, kalau misalnya, lagi nonton YouTube, lihat iklan, jangan di skip, kalau denger radio, denger iklan, jangan di skip juga, terus, kalau di TV, lagi nonton, gitu, nonton apa, gosip, kayak apa, kayak yang kamu suka, nonton berita gitu ya, tentang angka COVID, yang bikin pusing kadang-kadang, kalau ada iklan di tengah-tengah itu, jangan di skip, ditonton, bukan untuk ditiru plek-plekan, karakternya, atau gimana, tapi, supaya kamu punya referensi aja sih, untuk bermain iklan ini, voice over iklan tuh, atau voice over, itu tuh, bagusnya, dan nadanya tuh, nada-nadanya tuh seperti apa sih, gitu, karena kamu akan belajar banyak banget referensi, di situ sih, gitu, lalu latihan-latihan, itu perbanyak deh, latihan tuh juga gak harus, mempunyai device, balik lagi ya, sebetulnya, sesimpel, sesimpel kamu tuh, misalnya kamu punya sahabat, atau orang terdekat kamu lah, kamu coba voice over aja ke dia, terus, kamu minta dia kasih kamu penilaian, yang emang jujur gitu, kayak, menurut lo gimana bagus enggak gitu, tapi ingat, kalau kita mau minta saran, atau minta input dari orang, jangan baper ya guys, kalau, kita harus siap lah untuk menerima, kalau, ya emang kalau belum bagus, ya enggak apa-apa, enggak ada orang yang langsung bagus, gitu, jadi semua butuh proses, so, itulah practice-practice, dan kalau kamu emang belum siap, untuk, apa ya, memperdengarkan suara kamu ke orang lain, saya yakin banget, di sini semua rata-rata punya handphone, coba aja, record suaranya lagi, voice over sesuatu, di handphone, di recordernya, terus abis itu dengerin replay aja, dan, be honest to yourself, jujur sama diri kamu sendiri, tentang, sebenarnya gue tuh terdengar gimana sih, bagus kayaknya kedengerannya, atau enggak enggak ya, kadang tuh, kita tuh bisa jadi toughest critic, buat diri kita sendiri kan, gitu, jadi, it's okay, enggak apa-apa kalau kamu belum siap, untuk memperdengarkan ke orang lain, kayak gitu aja caranya, enggak perlu langsung beli recorder yang bagus, atau device yang bagus, no, itu masih nanti sih, gitu, lalu, kalau misalnya kamu ngerasa, oke nih, kayaknya udah lumayan nih, udah pede nih, untuk, nyoba deh, nyemplung dikit-dikit, tapi coba dari, yang kecil-kecil dulu, misalnya company profile, atau apa, atau video-video, kamu mungkin, suka bikin, video konten di Instagram, pengen sekali VO-in sendiri, bisa banget ya, itu banyak banget yang ngelakuin itu ya, bisa juga kayak gitu, atau ikut komunitas, atau marketplace, sekarang tuh, banyak banget, nanti bisa tanya juga, apa aja, nanti akan aku jawab, lalu bikin kreatif, kayak yang tadi aku bilang, bisa bikin konten, atau kamu, abis itu kamu suarin sendiri, kayak kemarin tuh, yang sempat viral siapa Leila, nah Leila itu kan, dia bikin, bikin konten sendiri, dan dia suarin sendiri, kan, dan dia emang menulis juga, gitu, jadi, ya itu lah, itu kreatifitasnya dia, ada hal-hal yang mungkin, bisa ditiru, untuk membuat orang tuh, jadi menoleh, sama apa yang kamu punya, atau, sekedar untuk jadi, lahan kamu, untuk berlatih aja sih, dan mendapatkan input, yang jujur, dari orang di sekitar, gitu, nah ini, basic voice over skill, menurut aku ini basic, yang, harus banget, dikuasai, sama voice over talent, sebelum akhirnya, nanti memutuskan, untuk terjun bebas, ke dalam dunianya ya, yang pertama, ada artikulasi, artikulasi adalah, kejelasan saat berbicara, jadi itu sangat penting banget, kenapa, karena, kalau gak jelas, orang gak akan tahu, produknya tuh, kelembihannya apa, kekurangannya apa, nama produknya, bisa gak clear, itu juga bahaya banget, gitu, jadi, pokoknya, saat artikulasi, belum jelas, harus dijelasin dulu, baru, move on ke, next, skillnya, kenapa, karena artikulasi tuh, penting banget, karena disini, kita, voice over talent itu, menjual suara, kita tuh disini, menyuarakan, sebuah, produk gitu kan ya, kasarnya, jadi, kita harus jelas, dalam mengucapkan produk itu, dalam, memperkenalkan produk itu, kepada masyarakat, gitu ya, kelebihannya apa, kekurangannya apa, kenapa harus pakai produk ini, gitu, jadi, artikulasi yang jelas, itu penting banget, lalu ada intonasi, intonasi itu adalah, nada berbicara, bukan, kalau di apa ya, kalau di nyanyi itu, ya nada, kalau kita nyanyi, gitu lah, nada song, gitu ya, kalau intonasi, sebetulnya di voice over, nada berbicara sih, jadi, sering banget, sebagai voice over talent, kita tuh, diharuskan untuk, memberikan pilihan intonasi, dan setiap, apa ya, setiap jenis iklan, itu membutuhkan intonasi yang berbeda, kayak company profile, mungkin butuh intonasi yang lebih datar, pembawaan yang lebih tenang, gitu, tapi kalau, kalau misalnya, untuk iklan-iklan yang hard sell banget, gitu, misalnya, sabun cuci piring, yang kayak gitu-gitulah ya, itu tuh biasanya butuh intonasi yang tinggi, yang hype, gitu, atau enggak, supaya orang tuh, beli, karena memang marketnya, untuk halayak ramai, gitu ya, mesh banget lah, gitu, jadi, emang itu, banyak sekali intonasi, ini penting banget juga, bukan, membintangi voice over tea, atau iklan susu, gitu ya, yang diharuskan suaranya hangat, baik, gitu, enggak, enggak cuma itu, tapi, voice, gitu ya, cowok-cowok, di beberapa iklan, di banyak iklan, bahkan juga butuh smiling voice, gitu, jadi smiling voice, atau suara tersenyum, yang terdengar ramah, hangat, nah itu juga penting banget, dimiliki ya skillnya, sama voice over talent, lalu power, power atau kekuatan suara, jadi power ini, berhubungannya sama volume, power tuh, bukan suara kita bertambah tinggi, kalau misalnya ada yang bilang, suaranya kurang power, kita bukan tambah tinggi, kayak, iya, haa, 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 bukan gitu, bukan kayak ditambah tinggi, kayak, iya aku tahu, bukan gitu, tapi, iya aku tahu, iya aku tahu, iya aku tahu, iya aku tahu, kayak gitu misalnya, jadi kayak, pas ngomong, iya aku tahu, itu kalau saya ngomong, nggak pakai power, kalau saya pakai power, iya aku tahu, iya aku tahu, nah kayak gitu aja tuh, udah membedakan gitu ya, power sama nggak pakai power, jadi bukan suaranya kita tinggiin, tapi volume atau powernya yang kita tambahin. Lalu ada emphasizing, maaf ya ini emang bahasanya ada campur-campur Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, kebetulan, biasa deh. Anak zaman now ya, emphasizing atau penekanan gitu ya. Penekanan itu maksudnya apa sih? Jadi penekanan itu adalah kalau di voiceover itu menekankan pada sebuah kata atau kalimat tertentu. Kenapa kita butuh untuk emphasizing sebagai voiceover talent? Karena biasanya ada key message dari sebuah produk yang harus kita, yang pas kita bacaan skrip itu ada key message-nya kan. Nah key message-nya ini biasanya harus ditonjolkan di antara yang lainnya. Nah di situ kita harus menekankan pada kalimat atau kata tertentu, emphasizing. Atau enggak mungkin di nama produk gitu misalnya. Nanti kita enggak sebut merek, terakhir-terakhir ada skrip yang akan aku coba bacain. Jadi mungkin teman-teman bisa lebih mengerti gitu maksudnya apa. Jadi emphasizing adalah penekanan atau menekankan di sebuah kata atau kalimat atau key message sebuah produk atau nama sebuah produk gitu. Lalu yang terakhir emosi ya kan. Kalau misalnya dengar iklan terus orangnya flat aja enggak ada emosinya. Walaupun intonasinya flat tapi kalau enggak ada emosi atau enggak ada rasa pasti mungkin dengernya kayak ngapain sih gitu, apaan sih, ngomong apa sih gitu ya. Jadi emosi atau rasa itu penting banget. Apalagi di tren iklan zaman sekarang gitu ya. Kalau dulu tuh mungkin mostly cuma announcer, announcer, announcer cuma. Baru, nah, 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 nah. Gitu aja terus gitu ya. Kayak maksudnya iklan-iklan tuh hard sell banget lah. Tapi sekarang tuh banyak iklan yang pengen lebih personal sama market yang dia tuju. Jadi pengen menyentuh emosi kalian lah gitu kayak beberapa iklan marketplace yang warna hijau gitu ya. Silahkan nih cari sendiri itu apa atau marketplace yang warna orange juga terakhir sempat kayak gitu. Jadi ya itu di situ emosi itu penting karena itu rasanya lah gitu. Jadi enggak flat gitu dan itu kita harus bisa membawakan emosi dengan porsi yang sesuai sama yang diminta sama klien sama yang sesuai dengan produk itu juga. Produk yang kita bawakan, skripnya. Nah, ini ada sampel VW aku di sini. Sebetulnya yang si Malkis Cis, eh Giri, salut Malkis Cis ini ya. Ini udah pernah aku taruh di mana? Di Instagram juga. Di sini aku pakai suara yang high untuk tonenya. Suaranya cukup tinggi. Jadi ada ekskalasi. Jadi ekskalasi tuh kayak awalnya di rendah, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Emosinya makin hype lah, makin pecah, makin happy gitu. Nah, di sini kita akan sama-sama denger iklannya kayak gimana ya. Bismillah. Saya play gak nih? Iya, iya. Tuh kan. Nadila, Nadila. Kenapa enggak bisa ya? Oke, kalau enggak bisa aku ada file-nya. Super sorry dong. Ini enggak bisa ya beneran. Oke, baik. Aku coba cari file-nya sebentar ya. Kalian akan melihat inside my laptop, so. Stop share dulu, Kak. Iya, oke. Stop share dulu bener juga loh. Pinter. Aku kurang pintar. Oke, baik. Sebentar. Kok tadi gak bisa? Kemarin kayak udah bisa nih. Oke. Ini yang. Oke, bentar. Oke. Oke. Baik. Aku coba lagi maaf ya. Entah kenapa tuh. Nanti untuk pertanyaan akan aku jawab semua ya. Zabar. Oke. Udah, udah ke-share lagi kan ya. Oke. Jadi ini iklannya yang tadi aku bilang. Wait. Nih. Gimana Geri salut makis cis? Rasanya cis Prancis. Cis Prancis. Berdansa. Rasanya cis Prancis. Terima kasih kepotong pulang dari awal ya. Gimana Geri salut makis cis? Rasanya cis Prancis. Cis Prancisnya bikin lidah berdansa. Cis Prancis. Cis Prancisnya zombie ke bawah mimpi. Rasanya cis Prancis. Cis Prancisnya enak selagi. Bertabur gula. Berlapis cis. Asli Prancis. Sembilan. Macam. Baik, Garu Deput. Suaranya kayak enak banget. Tapi itu balik lagi. Kita sebagai voiceover talent tuh menghadirkan atau ngasih voiceover tuh yang sesuai dengan arah klien gitu ya. Kak, suaranya gak kecil apa ya Kak? Agak kecil ya. Udah balik Kak? Coba. Udah ya. Udah. Masih belum sih? Masih. Halo? Ya udah dah. Jadi udah. Udah ya? Oke, oke, oke. Jadi itu untuk iklan yang tadi mungkin kalau misalnya ditanya personally, apakah aku suka gitu ya sama suara kudis itu? Well, enggak juga gitu. Tapi balik lagi. Kemauan klien adalah yang nomor satu. Jadi voiceover talent tuh. Cis Prancis. Cis Prancis betul ya. Jadi itu tuh bukan subjektifitas kita yang diperlukan di sini, tapi gimana cara kita bisa mendeliver briefnya klien dengan sebaik-baiknya gitu. Lalu ada iklan kedua yang, entah kenapa, aku kenapa gak bisa play sih di sini. Dasar pinter. Oke, baik. Aku stop sharing lagi lalu aku share dulu. Ini berbeda banget untuk si, apa namanya, si briefnya sama yang tadi. Oke, aku share lagi. Oke, aku coba play sekali lagi. Mungkin buat yang ini, fan dengerin. Nah, kalau iklan yang tadi kan yang pertama hype banget ya. Nah, yang kedua tadi iklannya cenderung lebih calm karena memang untuk segmentasinya sendiri adalah untuk ibu-ibu. Gitu ya, jadi emang ngomongin harus calm, nurturing tone gitu lah ya. Itu yang membedakan. Yang pertama sama yang kedua, Pak. Oke. Nah, ini menurut aku ada tips yang gak berhubungan sama skill-skill banget lah ya. Tapi lebih ke insider tips lah. Menurut aku hal-hal yang sebetulnya essential sebagai voiceover talent atau buat kamu yang pengen banget jadi voiceover talent gitu. Karena ini kayak profesi lagi lumayan hype banget lah ya. Mungkin buat kamu yang pengen mencoba peruntungan kamu. Ini ada beberapa tips yang menurut aku harus banget kamu tahu juga gitu. Selain dari skill-skill yang tadi udah aku sebutin. Yang pertama, pahami skrip. Jadi, saat kita dapat skrip, jangan lupa dibaca dulu. Skrip itu tuh bukan cuma asal kita lihat lalu kita bacain tanpa rasa, tanpa kita mengerti. Karena balik lagi, kita gak mungkin kan bisa mengeluarkan rasa kalau kita gak tahu sebetulnya apa yang kita baca tuh maksudnya apa. Disitulah kita tuh butuh openness, butuh keterbukaan untuk menerima si informasi baru ini yaitu si skrip ini gitu. Kita harus baca dulu. Lalu kalau misalnya kurang jelas, kita bisa tanya sama agensi atau sama klien maunya dibawain seperti apa gitu. Maunya kayak gimana kalau mereka minta opsi, tanya opsinya seperti apa juga. Apakah pengen jualan, apakah pengen casual atau lebih kayak ngobrol, apakah pengen monolog atau gimana. Jadi, itu yang harus kita tahu, pahami skrip dulu. Karena skrip-skrip itu juga jenis-jenisnya juga. Kayak monolog sama dialog. Monolog tuh kayak kita ngomong sendiri sama dialog. Kayak kita conversation berdua. Itu tone suaranya yang dibutuhin juga kadang tuh berbeda gitu. Jadi, pahami skrip itu penting. Lalu yang kedua, dengerin brief. Seperti yang tadi aku bilang, pas kita dapat skripnya, kita tanya sama klien, sama agensi. Sebetulnya ini mau dibawain kayak gimana gitu. Dan kita harus bisa menangkap brief klien dan agensi itu gitu. Jadi, kalau misalnya, balik lagi kalau misalnya briefnya, misalnya hal yang menurut kita, ah gak gue banget, atau aduh gue gak bisa, atau aduh jelek deh kayaknya kalau digituin. Nah, sorry, tapi it's not pandangan kamu yang matters gitu. Tapi, kamu di sini sebagai voice over talent, gimana cara kamu mendeliver keinginan klien, ketepatan kamu menerima brief, itu yang paling penting. Gitu. Lalu yang ketiga ada theater of mind. Mungkin buat teman-teman di sini yang udah bekerja di bidang radio gitu ya. Mungkin tahu ya theater of mind atau apa sih, kayak imajinasi gitu lah ya. Mungkin kalau to simplify bahasanya. Jadi, saat kita, misalnya gini, kamu mendapatkan panas. Tapi, jadi ibu, gue akan gimana ya ngomongnya? Kayak misalnya, iya sayang, mama tahu gak enak ya badannya ya? Iya, mama coba obatin kamu ya sayang ya? Iya sayang, mama di sini buat kamu gitu. Kayak kamu tuh bisa ngebayangin. Dan pada akhirnya naro emosikan ke Jesus seperti apa. Ketempat, dalami karakternya. Harus tahu dulu nih karakter yang kamu dapatkan ini. Apakah dia orangnya cheerful, apakah dia misalnya butuh, kadang tuh butuh yang nyolot dong, yang sotoy. Apakah yang kayak gitu. Atau enggak, ternyata dia kalem. Itu juga harus tahu tuh karakter, si peran yang kamu dapat tuh kayak gimana. Karena kadang tuh juga ada beberapa karakter tuh yang berhubungan sama profesi. Misalnya dapet, aku pernah dapet jadi reporter. Yang aku lakukan adalah pas aku dapet skripnya, aku karena aktif orang yang enggak mau so tahu gitu lah ya, aku minta waktu, sebentar ya gue lihat dulu deh, video kalau reporter ngomong tuh seperti apa. Jadi, bener-bener bisa membayangkan, dan bisa tahu, oh apa sih nafas-nafas seorang reporter tuh gimana sih kalau ngomong gitu. Jadi, cari referensi dulu, itu sah-sah aja sebetulnya. Kalau kamu dapet peran-peran tertentu ya. Atau enggak misalnya dapet, apa ya waktu itu Bimo pernah dapet wasit bola, nah dia juga ngebayangin tuh pakai theater offline, dan dia dalemin karakternya juga, oh kalau wasit bola tuh gini, gini, gini. Cara ngomongnya, nah itu pendalaman karakter. Lalu know your audience, itu juga penting. Tahu segmentasi dari produk, atau kamu tuh ngomongnya tuh sama siapa. Kamu ngomongnya misalnya apakah sama anak muda, sama anak muda mungkin lebih butuh nada yang hype. Enggak mungkin ngasih tahu anak muda, kayak orang tua, kalau pakai nada yang rendah kan kayak, eh jangan main handphone, eh jangan main handphone. Kalau gitu kan kayak ngasih tahu orang tua banget gitu ya. Eh jangan main handphone kalau lagi nyetir. Kalau sama teman kan ngomongnya pasti kayak gitu kan. Nah jadi harus tahu tuh, audience kamu tuh ngomongnya sama siapa. Apakah sama teman kamu yang seumuran, apakah sama orang yang lebih tua gitu. Jadi harus tahu market dari produk ini, atau kamu tuh ngomongnya sama siapa. Itu akan menentukan tone and manner. Tone suara kamu, dan menentukan cara kamu, dan intonasi kamu membawakan skrip tersebut gitu. Try and try again alias coba lagi terus-terusan. Karena apa ya, aku ngeliat banyak banget voice over tuh, banyak banget orang yang berkecimpung dunia voice over tuh bertahun-tahun. Dari jadi dubbing, dari jadi daber gitu ya, sampai tetap jadi voice over atau melakukan dua-duanya. Itu tuh literally banyak yang ngelakor ini bertahun-tahun, dan tidak pernah merasa kayak, ah gue udah jago, gue udah cukup, gak perlu belajar lagi. Gak pernah ngerasa kayak gitu. Kenapa? Karena ya itu, industri tuh berubah. Industri iklan pun banyak mengalami perubahan. Yang dulunya kayak gimana, sekarang jadi kayak gimana. Nah disitulah kita sebagai voice over talent harus adjust. Harus punya openness, keterbukaan, itu balik lagi. Untuk menerima perubahan itu, untuk menerima brief, untuk menerima kritik dari klien. Dan juga ya harus sabar aja sih sama punya kekuatan mental yang bagus. Karena kita akan di-drill di ruang panas atau di vocal booth itu tuh, lama atau sebentar itu gak ada yang tahu. Ada yang pernah tag dari jam 11, misalnya sampai jam 4. Ada yang tagnya cuma 3 tag terus oke. Jadi ya itu sih, terus coba lagi. Jangan pernah ngerasa. Memang gak gampang deh gitu. Mungkin gampang saat kamu ngeliat video orang-orang yang ngelakuin itu. Kalau misalnya, atau Tisa gitu, misalnya ngelakuin itu. Itu kayaknya gampang. Belum tentu. Jadi poinnya adalah, jangan pernah ngerasa cukup dalam masalah investasi ilmu dan menimba ilmu. Itu sih menurutku. Oke, baiklah. Aku langsung akan bertanya kepada kalian. Apakah ada yang punya pertanyaan? Enggak ya, terlalu semangat oke. Oh jelas, sudah banyak sekali Kak Binta. Antusias sekali para pemimpin disini. Aduh maaf ya, aduh. Kebanyakan bacot gue capek deh. Aku minum, aku ambil satu sip. Oke, lalu bacakan pertanyaannya. Oke, pertanyaannya berarti Mas Herlambang ini aku bacain di kolom chat dulu aja ya? Aku udah, ini sih, udah liat, ambil baca-baca juga dari tadi. Ini pertanyaannya, ini ada aku rangkai juga sih. Tadi ada dari Noventi nanya sih gimana pas pertama kali Kak Binta ini nyobain ke dunia PO ini. Terus mungkin bisa dirangkai nih, zaman dulu tuh gimana caranya. Terus nyambung lagi pertanyaan, terus equipment apa sih gitu yang diperluin untuk membuat sample. Contohnya tadi, apakah handphone aja cukup? Tadi ada pertanyaan, handphone aja cukup. Terus setelah udah mulai sekarang, setelah sudah mulai profesional equipment, apalagi nih yang Kak Binta udah punya gitu, peralatan-peralatan. Kalau tadi di awal apa bisa pakai HP, terus kalau sekarang gimana gitu? Disambung aja semua itu, dirangkai. Oke. Satu orang aja nanya, udah ada tiga ya, oke. Oke, aku jawab dulu. Dulu pertama kali menjadi voice over talent adalah karena aku kebetulan punya radio. Dulu di salah satu radio swasta lah di Jakarta, di Mustang 8 8 dulu. Dan beberapa senior di radio tuh udah ada yang jadi voice over talent. Jadi aku nitip-nitip sample tuh, karena kakakku sendiri udah terjun duluan kan, aku nitip sample, abis itu nunggu dipanggil tuh juga gak sebentar ya, cukup lama. Karena udah cukup banyak orang-orang yang udah terjun di dunia itu juga lah gitu. Akhirnya Alhamdulillah ada yang ngasih kesempatan untuk pertama kalinya, salah satu studio yang manggil. Terus yaudah langsung dapet jawab dari situ. Sekali, terus ada efek dominonya biasanya. Karena biasanya klien kan, mostly tuh klien sebetulnya akan nyari suara-suara baru lah. Atau enggak orang-orang baru. Karena ya bosen juga lah ya, denger di TV orangnya itu lagi, itu lagi, itu lagi gitu kan ya. Jadi dari situ ada efek dominonya, klien lain ada yang nanya, atau studio lain ada yang nanya, itu suara siapa? Terus oh itu VO Talent baru, akhirnya suaranya jadi kemana-mana. Plus aku sendiri juga nyebar ke studio lain sih, karena kebetulan waktu itu kerja di radio, nanya sama senior-senior dan kakakku juga, ada studio apa lagi sih? Jadi datang ke studionya, ngasih sampel ya kayak PDKT gitu lah ya, kasarnya gitu. Kayak yaudah gue muka badak aja gitu kan. Karena pengen banget jadi face ever talent gitu waktu itu. Karena masih sambil kuliah kan, gitu. Terus yaudah sih dari situ sih. Kalau dulu caranya kayak gitu. Kalau sekarang mungkin lebih gampang kali ya, kalau kamu pengen mencoba, kayak bisa pertama untuk bikin sampel itu dulu, emang kalau aku bikin di kantor, karena ada equipmentnya di radio kan. Tapi sebetulnya sekarang saat ini tuh sering banget, aku personally di casting, tapi harus bacain skrip asli untuk, atau enggak skrip animatik, atau skrip apa ya, skrip risetnya lah sebelum jadi iklan gitu. Harus bacain, karena klien tuh katanya pengen denger dulu nih, kalau lo yang bacain gimana. Jadi akhirnya cuma record pakai voice note, abis itu kirim. Sering kayak gitu juga sih. Tapi kalau, iya sering kayak gitu juga mas, tapi kalau misalnya kamu pengen pertama kali memperkenalkan, bisa minjem equipment ke teman yang kamu rasa kamu punya, atau enggak. Menurut aku sendiri sih, personally, kalau enggak bermaksud untuk mengecilkan handphone merek lain, tapi iPhone tuh recordernya udah bagus. Jujur aja gitu ya, di antara yang lain. Tapi justru, bukan cuma masalah kualitas recorder, tapi lebih ke noise di sekelilingnya juga. Kalau aku, kalau bikin sampel, itu seringnya, masuk ke lemari, terus dibalik selimut, supaya noise-nya keredam. Ada si Yura Yurita juga, bahkan bikin lagu juga di rumah, bener, di dalam selimut gitu, direkam, berarti emang sama nih triknya, kayak ke bintang nih, ternyata juga bisa kayak gitu ya, di dalam selimut, di dalam lemari, emang top chair hasilnya ya. Iya, bener. Ya, walaupun rada-rada sauna dikit ya mas, gitu. Turun dua kilo keluar dari situ ya. Tapi, tapi bener sih, karena kadang tuh bukan masalah si recordernya itu, tapi lebih ke noise yang di sekelilingnya itu sih, yang harus diredam juga. Jadi sebenarnya kalau kamu punya handphone yang cukup oke lah, recordernya yang penting cari ruangan yang cukup sepi, nggak gemak juga ya, lebih baik di dalam selimut sih. Selimut tuh udah equipment paling murah lah, yang aku rasa hampir semua orang kayak punya selimut gitu ya. Iya kan? Iya gitu. Lalu kalau misalnya udah pengen stepping up the game, pengen punya device, bisa beli yang kayak, ini aku sebut merek aja nggak apa-apa ya. Boleh. kalau yang device yang portable, kebetulan aku tuh pakai zoom, yang bisa dibawa kemana-mana. Ini tuh H1N1 kalau nggak salah ya. Bisa cari di marketplace-marketplace, tempatnya sekecil ini, gila, ada loh. Sekecil ini, ini zoom kayak gini, handy recorder tulisannya. Nah ini tuh, nah balik lagi tapi, kalaupun udah pakai ini, kalau ruangan nggak kedap, itu tetap goodbye. Jadi tetap harus cari ruangan yang kedap. Gitu. Tapi kadang, aku sendiri juga udah pakai mic yang kondensor, plus pakai apa tuh, focus ride juga gitu ya, untuk kalau lagi butuh yang agak serius lah gitu recordingnya. Cuma tergantung recording apa sih. Sebetulnya ini aja udah cukup, selama ya itu, balik lagi recordingnya dibalik selimut. Tapi menurutku untuk investasi di device, nanti dulu sih kayaknya, maksudnya yang penting udah, udah latihan. Latihan tuh minimal tuh 3 bulan sampai 6 bulan. Untuk pada akhirnya, pede nih kayaknya gue bisa nih untuk jualan gitu. Karena kalau misalnya prematur gitu ya, kayak cuma seminggu, dua minggu, terus langsung, ah bisa nih, gampang. Takutnya ada ketidaksiapan yang bisa bikin kamu tuh, juga nantinya shock sangat menghadapi orang di industrinya gitu aja sih. Baik. Berarti nggak menutup, nggak mengecilkan tadi ya Kak Bintar, lalu pakai handphone juga, yang penting dikondisikan, biar hasilnya bisa lebih maksimal ya. Ya, sebetul. Kalau untuk sampel suara sih, itu cukup sih mestinya. Oke, tadi tak terjawab ya. Lanjut, pertanyaan selanjutnya Kak Bintar. Ada nih, ada yang nanya, apakah Dabber di film kartun menggunakan talent VO yang sama? Mungkin boleh dikasih clear dulu nih Dabber itu apa, VO talent itu apa, sehingga bisa teman-teman lebih tahu nih, dia nanya. Oke, bedanya ya. Jadi, kalau Dabber tuh biasanya udah pasti menyuarakan sebuah karakter. Gitu. Kalau dianimasikan udah ada tuh misalnya karakternya siapa, Cinderella, atau nggak si mouse-mousenya itulah, atau siapa udah pasti menyuarakan karakter. Gitu. Entah itu karakternya cuma cangkir atau apa, udah pasti. Tapi kalau voiceover tuh bisa jadi suara di latarnya itu, kayak yang tadi aku bilang. Nggak ada karakternya persis, tapi ada sebuah informasi yang harus disampaikan. Gitu sih. Yang jelas, Dabber tuh udah pasti karakter. Gitu. Terus, apakah itu Dabbernya biasanya pakai talent VO juga? Orang VO juga bisa adagir juga? Atau nggak? Atau gimana? Ada. Ada beberapa voiceover yang juga Dabber. Gitu. Ada beberapa lah. Ada misalnya salah satunya bisa dilihat di Instagram-nya. Aku kasih tahu aja. Ada sahabatku juga, Tisa Julianti. Terus Risa Chandra. Itu yang jadi otan tuh. Di Trans ya? Trans ya. Nah, itu dia. Ya, dia Dabber juga. Lalu ada Ian Saibani juga. Dia sempat jadi Aladin gitu ya. Dan beberapa lainnya lah. Jadi kayak ada yang iya, ada yang enggak. Ada Dabber yang jadi VO, ada yang VO doang, ada yang Dabber doang. Jadi, tergantung mau main di kolam yang mana lah. Oke. Terjawab ya tadi pertanyaan. Terus selanjutnya, tadi kayaknya ini juga berapa lama untuk menguasai teknik VO? Tadi Kak Binta nyebut sekitar 3 bulan ya, sampai 6 bulan biar pede buat jualan ya. Tadi udah terjawab ya. Iya, menurutku sih ya. Supaya nggak prematur betul. Terus gimana cara ngelatihnya nih Kak Binta? Ada tips cara ngelatih suaranya? Ayo, langsung ditodong. Jadi, aku tuh sebetulnya nanti aku akan ngasih skrip latihan ya. Misalnya, ini aku screen sharing lagi ya untuk beberapa skrip untuk latihannya ya. Wait. Misalnya aja, let's try this one. Oke. Misalnya dimulai dari kalau untuk latihan artikulasi, kita bisa coba di, kalau ngomong pokoknya jelas aja A-I-U-E-O kayak penyanyi gitu lah ya. Kalau ngomong atau nggak bisa latihan rolling art juga. Atau nggak latihan yang gitu ya. Untuk teknik sebelum kita akhirnya voice over. Tapi kalau kita ngerasa, oh kayaknya suaranya udah, udah bisa nih, udah siap nih untuk latihan. Oke. Bisa coba dengan skrip ini. Misalnya di skrip yang pertama, aku coba latihan untuk tone suara ya. Misalnya di intonasi yang rendah dulu. Selamat datang di pusat perbelanjaan jajanan Bandung. Ada yang bisa saya bantu? Itu untuk di yang low. Kalau di medium. Split sus dulu. Kita split sus dulu. Itu kalau mau latihan tone suara. Nah, kalau tone suara, selamat datang di pusat perbelanjaan jajanan Bandung. Ada yang bisa saya bantu? Nah, itu medium. Kalau di high, selamat datang di pusat perbelanjaan jajanan Bandung. Ada yang bisa saya bantu? Itu kalau lebih high lagi. Jadi, untuk pecah tone suara, kita harus tahu balik lagi, low-nya di mana, medium-nya di mana, habis itu high-nya di mana. Nah, itu untuk latihan tone suara. Kalau latihan intonasi juga sebetulnya gampang banget. Kita cari-cari aja cara bacanya yang berbeda. Kayak tadi, saya sebenarnya udah bedain tuh berapa intonasinya. Tapi kalau mau coba lagi bisa nih. Misalnya, baru minuman isotonik rasa lemon yang menyegarkan dan dijamin bikin kamu chill sepanjang hari. Itu intonasi satu. Intonasi kedua, baru minuman isotonik rasa lemon yang menyegarkan dan dijamin bikin kamu chill sepanjang hari. Itu udah dua. Nah, bisa mau bikin tiga juga bisa. Baru minuman isotonik rasa lemon yang menyegarkan dan dijamin bikin kamu chill sepanjang hari. Nah, itu udah tiga. Nah, bisa di rework lagi lah intonasinya gitu. Jadi, itu untuk latihan intonasi. Nggak usah pakai skrip semudah kamu baca buku atau baca iklan-iklan tuh papan-papan reklama di jalan tuh juga bisa sambil disuarain aja. Kalau aku sih di jalan, keluarga ku udah tahu kali ya, kayak baca ini, oh terus ngomong sendiri itu udah hafal. Itu latihan yang paling ganteng. Bisa sih, semudah itu kok. Apapun bisa dijadikan objek latihan ya, Kak Binta ya? Betul. Ini aku stop sharing. Oke. Terus, oh ada lagi nih. Oh menarik-menarik nih pertanyaan. Kak Binta, orang cadel bisa nggak sih jadi VO Talent? Oke. Sebetulnya sih bisa. Tapi menurut aku, kalau misalnya cadelnya cadel R, S, N kan banyak ya. Tapi kalau cadel S atau N mungkin masih lebih bisa disembunyikan. Walaupun ada satu talent VO cewek yang emang dia cadel S. Jadi, kadang tuh kalau S-nya udah banyak, dia udah pusing tuh nerima skripnya. Tapi dia nemuin caranya sendirilah untuk itu. Tapi kalau untuk marketnya jujur, kalau misalnya nama brandnya ada jelas hurufnya gitu. Misalnya kamu cadel R. Tapi di brandnya ada nama R, misalnya clear gitu. Itu mungkin akan ada jadi sedikit problematik ya. Cuma kamu bisa menurutku kuatin di bahasa Inggrisnya. Karena bahasa Inggris kan emang kalau untuk R emang agak cadel kan. Nah, itu akan ada marketnya sendiri untuk company profile bahasa Inggris. Karena sekarang juga banyak iklan-klan bahasa Inggris yang diisinya sama kita orang Indonesia gitu ya. Jadi, nggak menutup kemungkinan sih. Menurut aku, bisa cari strength kamu sendiri sih sebetulnya. Karena ada juga sih yang kayak gitu. Jadi, nggak menutup kemungkinan lah gitu. Oke, terjawab nih lanjut. Ada lagi? Lanjut nih maraton Kak Binta pertanyaannya. Oke, nggak apa-apa. Silahkan. Boleh, boleh, boleh. Masih panjang. Menjanjikan apa sih sebetulnya si pekerjaan ini? Terus, apakah hanya ada di kota-kota besar ada di Jakarta atau kami para-para warga daerah di Denpasar, di kota-kota lain Jogja, mungkin kota kecil yang lain lagi itu tersedia banyak atau ya hanya di kota-kota besar aja gitu. Oke. Aku akan, oke. Jadi, sebetulnya gini. Kalau untuk pengen balik lagi ke yang tadi aku bilang, voice over tuh lingkupnya sebetulnya luas banget. Nggak cuma di iklan aja. Iklan tuh mungkin salah satu apa ya. Kalau kita lagi mancing gitu, mungkin iklan tuh ikan besarnya lah. Iklan gitu. Secara dari income juga lumayan gitu. Cuma sebetulnya beberapa orang yang aku tahu pun ada beberapa talent yang base-nya tuh di Bali atau di Jogja. Tapi untuk ada di luar kota itu, mereka ya itu balik lagi punya device sendiri kalau itu ya. Karena kan recordingnya harus remote. Atau kalau misalnya mau susah ya harus bulak-balik. Karena jujur aja kalau iklan tuh beberapa memang untuk iklan-iklan besar diproduksinya di Jakarta. Di kota besar kayak Jakarta. Tapi aku lihat juga beberapa misalnya kayak bank-bank daerah itu kan juga pasti butuh voice over juga ya gitu. Yang akan cari orang-orang di daerahnya. Karena kemarin aku lihat juga banyak lah yang kayak gitu. Itu bisa dicari juga sih link-nya. Makanya tadi aku saranin ikut komunitas. Atau cari marketplace-nya sih gitu. Karena pasti adalah di daerah kamu yang membutuhkan juga. Cuma mungkin informasinya belum sampai aja sih. Tapi jujur kalau untuk mau main di bigger fish-nya kayak iklan gitu. Kayak yang tadi aku bilang. Memang so far pusatnya di Jakarta. Atau di kota besar. Kayak di Jogja atau di Bali tuh ada beberapa voice over yang base-nya di situ. Jadi buat teman-teman di daerah butuh effort lebih untuk mencari informasi ya kak ya. Iya benar itu cari. Benar sih. Jujur iya sih. Sadly. Maaf ya. Terus. Oh ini nih menarik juga nih. Apakah VO ini ada masa pensiunnya? Atau sampai kapan nih sebenarnya seorang akan produktif di VO? Oke. Itu kayak yang tadi aku bilang analogi aku adalah. Kalau masuk ke supermarket itu banyak sekali produk. Produknya tuh gak cuma disuarain sama satu dua orang di umur tertentu aja. Jadi ada akan butuh suara yang lebih dewasa, akan butuh peran kakek-kakek, nenek-nenek gitu. Jadi umur suara itu gak determin, gak apa ya tidak mencerminkan umur kita yang asli gitu. Karena gitu jadi in other words bisa lebih awet lah sebetulnya. Kayak aku di umur, aku gak perlu kasih umur keberapa tapi aku kelahiran tahun 89. Dan masih dapat untuk peran-peran untuk segmentasi umur 22, first jobber gitu lah ya. Jadi ya itu. Kadang tuh cara kita ngomong atau cara kita mengimitate anak muda tuh ngomongnya kayak gimana sih gitu. Kalau aku tuh sering dapet kayak, Bin, kayak anak muda, kayak anak-anak yang suka nongkrong di jaksel atau enggak. Anak-anak ini yang suka nongkrong di mal gitu misalnya. Ngomongnya kayak gimana sih. Nah itu cara kita mengimitate hal-hal itu sih yang sebetulnya dibutuhin. Sama itu tadi kita harus tahu tuh tone suara kalau misalnya, Oh ini kayak kita ngomongnya sama orang yang lebih muda. Berarti tone suaranya harus tiringanin dulu suaranya atau lebih tinggi gitu. Jadi enggak sih karena enggak terbatas umur, Karena masih ada banyak banget kayak Bimo itu ayahnya adalah Dabber. Dan ayahnya udah cukup berumur ya, umurnya udah 50 something. Dan masih jadi voice over dan Dabber sampai sekarang gitu. Jadi tidak terbatas sih. Karirnya bisa panjang lah walaupun enggak ada naik karir kayak jadi manager, jadi apa gitu. Enggak, cuma masih bisa long lasting selama kita punya hubungan yang baik sih sama studio Attitude nomor satu. Attitude nomor satu. Gak, apapun itu kayaknya ya mas ya. Ya, betul-betul. Selanjutnya nih, ada yang curhat mungkin nih. Ada dari Kak Minar nih. Kak Binta, aku voice over ke video YouTube sendiri. Tapi kenapa ya kalau denger suara sendiri tuh kadang suka malu, jadi enggak mau denger lagi. Pernahkah seorang Kak Bintana juga mengalami hal seperti itu? Tahu-tahu enggak sih kalau itu terjadi sama semua orang? Pasti, aduh aku tuh ya kalau udah. Jadi abis di-take kan kita akan di-preview tuh. Abis take di studio, abis itu di-preview ke klien tuh. Aku tuh akan selalu keluar dari ruangan itu. Karena jujur enak banget denger suara sendiri gitu. Atau kadang gak usah itu kayak di TV aja tuh kadang ngerasa kenapa gue ngambil intonasi waktu itu kayak gitu ya. Kenapa gini ya. Aduh, kenapa ya gitu. Pasti selalu ada kecemasan atau anxiety itu. Karena balik lagi, kita tuh we are the toughest critic of ourselves lah gitu. Kita kadang terlalu apa ya, kayak terlalu perfeksionis atau enggak, gak pede sama diri kita sendiri. Tapi selalu ingat, di dalam voice over gak ada suara bagus, gak ada suara jelek, gak ada nada bagus, gak ada nada jelek. Yang ada cuma satu, nada yang di-preview klien. Jadi, kalau misalnya, atau enggak misalnya kamu udah ngerasa, yaudahlah apa yang udah kamu keluarin, itu nadanya gak usah dipikirin lagi. Kalau menurut aku sih gitu. Kalau kamu ngerasa kurang bagus di situ, yaudah try untuk ngelakuin lebih baik lagi next time. Gitu aja sih. Karena kalau nyari kita sampai puas banget, menurutku sebagus-bagusnya seorang voice over talent gak akan pernah puas sih. Ya emang itu manusia aja sih sebetulnya. Gitu. Gitu. Oke, baiklah. Terus lagi disambung. Ada gak sih pantangan yang dipantui agar menjaga suara tetap bagus tadi, Kak Binta? Makanan yang dipantang ya, atau apa? Oke. Nah ini orang tuh beda-beda. Jadi kamu harus, kalau bahasa olahraganya tuh listen to your body. Harus tahu banget ya badan kamu tuh kayak gimana. Kayak kalau aku personally, karena aku punya mah atau GERD, jadi aku tuh sangat-sangat terpengaruh kalau minum kopi. Kayak ngerasa tenggorokannya sakit atau apa, padahal karena asam lambungnya naik gitu. Jadi mungkin ada juga, kalau teman aku sih Bimo itu ya, Bimo tuh ngerasa dia mau minum es, mau makan gorengan tuh gak ngaruh gitu. Jadi emang harus dengerin aja sih badan kita sendiri, karena ada yang ngaruh, ada yang enggak gitu. Balik lagi ke badan kita kan customize dari Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Kita gak tahu lah bagusnya dikasih apa atau enggak, gak bisa dipukul rata gitu. Jadi kalau aku sih, kalau di aku mungkin kopi, di yang lain mungkin gorengan, itu kamu harus tahu dulu trigger di kamunya apa gitu. Terus kalau misalnya masalah ngecap tuh, atau banyak saliva di dalam mulut, itu bisa kita reduce dengan minum air putih yang banyak aja sih sebelum take gitu. Kita yang tahu badan kita, jadi kita yang bisa mentreat diri kita ya Kak? Yes, betul. Terus, oh ada pertanyaan nih di Youtube, jadi kita juga siaran juga nih di Youtube buat teman-teman yang gak sempat masuk di Rujum ini, kita akan ke Youtube. Luar biasa sekali Kak Bintu, itu menarik pemirsa kita. Aduh, aku deh tadi kalau dia salah ngobong, aku minta maaf ya. Ada pertanyaan di Youtube, kalau ngapak atau medok bisa gak jadi VO? Relate juga kalau pertanyaan Mas Sidik sih, ini ada juga nanya, ada gak sih perlu kuasai logat atau aksen kalau di VO? Oke, ini aksen daerah berarti ya aku asumnya ya. Oke, jadi kalau untuk ngapak atau medok, balik lagi sebetulnya, jadi sekarang tuh juga di trendingnya di dunia voiceover, itu makin banyak iklan-iklan yang juga pengen menyasar segmentasinya lebih luas. Jadi kayak kemarin aku ngisi karta ada yang memang spesifik gitu, kayak emang fluent di bahasa tersebut gitu. Jadi, balik lagi akan ada marketnya, tapi kalau misalnya kamu pengen lebih general gitu ya untuk ngisi voiceover, better untuk ngilangin medok, itu pernah dapet, siapa yang pernah share? Oh ya, Bimo pernah share salah satu voiceover talent senior banget, yang sering kita dengarkan di bioskop suaranya, itu Tante Maria Untuk, yang ngomong, pintu teater tiga telah dibuka itu ya. Itu dia tuh pernah bilang, katanya, kalau kita pengen ngilangin medok atau mungkin gak mungkin ngilangin completely si aksen ini, tapi meridius, kita harus mengusahakan tiap hari tuh bicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, kalau kamu sehari-hari masih ngegosip pakai bahasa Jawa, nah kurang-kurangin. Ngegosipan pakai bahasa Indonesia aja. Gak terlalu serius, apa ya? Jadi, usahain pakai bahasa Indonesia sih. Katanya sih itu akan meridius si aksen-aksen bawaan ini, kalau kita terbiasa gitu. Karena aku juga agak ngapak, maksudnya aku tuh karena tim, apa ya, aku tuh grow up di lingkungan yang cukup betawi lah. Jadi, kadang kayak misalnya apa ya, A-nya tuh A gitu ya, kadang tuh gak pernah di komenin gitu, terus sadar, sadar gitu. Gitu sih, jadi pasti adalah kadang-kadang it's fine. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, kembali ke di Zoom ini, ada gak sih asosiasi yang nasional gitu yang menaungi para pekerja voice-over atau dabber gitu, kalau di pekerja industri kreatif lainnya ada nih, kayak Ainaki, industri animasi gitu-gitu, kalau di voice-over ini ada gak, Kak Binta? Jujur, emang tadinya tuh dulu ada, namanya SEI atau Suara Iklan Indonesia, itu tuh salah satu beberapa top voice-over talent ada di situ lah. Cuma over the years, orang-orangnya juga udah sibuk gitu kali ya, dan senior-senior juga mungkin makin gak kepegang untuk megang komunitas. Akhirnya ada beberapa yang bikin komunitas sendiri, jadi emang belum ada satu komunitas yang spesifik, kayak apa gitu, misalnya kayak asosiasi animasi tadi yang Mas Herlambang bilang, tapi ada beberapa pilihan sih, kayak misalnya ada Indonesian voice-over talent, itu bisa dicari Instagram-nya, atau kalau pengen ikut kelas-kelas, atau apa, jangan lupa follow voice institute Indonesia, tetap jualan. Bisa juga. Ada yang nanya nih, soalnya ada juga yang nanya, kapan voice Indonesia bikin kelas lagi nih, di sini ada nih, Kak. Kalau bikin kelas lagi, insya Allah this week sama Bimo akan bikin lagi juga sih, jadi jangan lupa follow sih ya gitu. Tapi kalau voice institute ini sendiri, memang kita bukan marketplace, dan kita bukan manajemen talent juga, dan bukan asosiasi juga, jadi kita lebih ke wadah belajar aja sih, buat teman-teman yang memang pengen no more. Tapi kalau untuk asosiasi sendiri di voice-over, jujur saat ini yang berbadan hukum, atau jelas gitu ya, belum ada sih, belum ada satu lah, ada beberapa gitu. Mungkin setelah ini jadi bisa hidup lagi asosiasinya gitu, Kak Minta, kan ada yang mungkin mau menggelut di dunia VO, jadi terus berkumpul membangun asosiasi, kan bisa juga kan ya, Kak Minta. Iya, iya. Sebetulnya mikir sih kayak, aduh pengen banget ya, cuma itu kadang-kadang tuh karena, apa ya, freelance tuh kan kayak hidupnya sibuk-sibuk, nggak sibuk ya mas ya, kayak kadang ada hari yang nganggur betul, gitu. waduh jaringan siapa ini yang terganggu. Suaranya ilang, Kak. Oke, oke. Tantangannya bikin acara dengan jaringan internet. Iya, betul banget. Sudah kedengeran lagi belum? Sudah. Sudah-sudah. Tapi gambarnya masih agak... Patah-patah ya? Iya. Tapi suara terdengar jelas. Oke, oke. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaannya di live YouTube. Ada nih pertanyaan. Kak, mau tanya, kadang kalau take VO pas bangun tidur banget, itu enak, tapi setelah satu jam sampai dua jam kemudian, suara nggak se-enak pas bangun tidur, gimana caranya supaya suara tetap enak sepanjang waktu. Itu kayaknya masalah mindset, nggak sih? Itu kayaknya cuma, kadang tuh hal-hal kayak gitu tuh, kayak di kepala kita doang, justru mestinya emang abis bangun tidur tuh, suara bantal tuh ada pesonanya sendiri, gitu ya. Tapi sebetulnya kan si tenggorokan ini belum apa ya, belum stretching lah gitu ibaratnya sebetulnya. Jadi kalau menurutku itu sih sebetulnya masalah mindset sih. Karena balik lagi untuk mengeluarkan suara yang menurut kamu enak, menurut kamu bagus, itu tuh sebetulnya bukan tergantung circumstances atau kondisi, tapi teknik yang digunakan, Cik. Gitu asik. Teknik yang digunakan. Iya. Kita perdalam tekniknya, oke? Oke. Terus ada lagi nih, pertanyaan dari Willy di Youtube, masih di Youtube. Kak, kalau kita dapat skrip pakai bahasa Inggris, minta tips dong biar kedengaran kayak native atau pelafalannya dong, soalnya kadang kesendat di masalah pronunciation-nya. Oke. Nggak usah kamu, aku juga masih mengalami hal kayak gitu. Oke. Jadi, pertama-tama adalah kalau misalnya ada yang kamu nggak tahu, mendingan satu Google dulu cara bacanya gimana sih. Jangan mengira-ngira. Karena bahasa yang kita tidak kuasai atau sehari-hari gitu, pasti ada aja lah kita nggak tahunya. Jadi, emang harus di Google sih gitu. Kalau menurut aku ya. Dan untuk terdengar native, jadi pertama-tama harus tahu juga kalau nada bahasa Inggris atau intonasi di bahasa native sama bahasa Indonesia itu berbeda. Kalau aku personally, kayak hari ini nanti jam berapa sih aku? Jam 5 aku akan detect hari ini untuk itu bahasa Inggris. Yang aku lakukan dari kemarin adalah aku dengar iklan-iklan yang ada di dalam bahasa Inggris gitu. Kayak iklan-iklan luar negeri lah. Untuk tahu nih, oh nafasnya kayak gini, cara ngomongnya tuh kayak gini, intonasinya tuh kayak gini gitu. Jadi, kalau menurutku selain perbanyak latihan, perbanyak referensi juga sih. Karena kadang cara berbicara, intonasi yang dipilih, itu juga membuat kita terdengar more native lah daripada kalau kita ngomong sehari-hari. Kayak misalnya ngomong think, itu kan think. Bukan think, tapi think gitu. Think twice gitu. Jadi, hal-hal kayak gitu kan, mungkin kalau misalnya kita nggak latihan, jadi terdengarnya agak-agak kurang natural atau nggak nggak enak gitu. Jadi, pertama harus cari tahu dulu pronunciation-nya kayak gimana dan latihan dan cari referensi. Jangan iklan dalam negeri, tapi iklan luar negeri di mana memang orang native yang ngomong gitu sih. Oke, terjawab ya. Tadi pertanyaannya di Youtube. Mungkin biar nggak bosan, kita open mic aja sekali ya, Kak Binta ya. Iya, boleh lah guys. Siapa yang mau bertanya? Pertanyaan rebutan nggak ya? Biar nggak bosan mendengarkan suara kami-kami. Kita dengar juga suara-suara emas dari ujung-ujung dunia belahan lain. Iya dong, boleh dong. Boleh banget. Ada yang mau bertanya, open mic. Tadi ada yang raise hand sih kayaknya. Kemana nih? Oh, three participants raise hand. Ada yang mau bertanya? Boleh. Gue jadi deg-degan nih kalau di gini. Boleh nanya nggak Mbak Binta? Boleh, dengan siapa di mana? Kering-kering gue es-gue es. Sorry ya. Saya dengan Hario tinggal di Jakarta Timur. Oh, oke. Wow, Masnya kok fotonya bagus backgroundnya? Oke, baik. Silahkan Mas. Aku akan menjawab pertanyaannya. Apa Mas pertanyaannya? Oke. Mbak, tadi kan dari tips-tipsnya itu tadi ya, bahwa sebenarnya kalau dabber bisa aja ke voiceover. atau sebaliknya. Nah, kalau saya sendiri ini kan sebenarnya saya pengisi suara buat audiobook ya Mbak ya? Oh, wow. Nice banget. Iya. Berarti itu sebenarnya bisa aja dong nyebrang. Baik itu voiceover, atau mungkin sebagai dabber. Maksudnya luas ya. Nggak hanya tertentu, hanya untuk... Audiobook aja gitu ya? Iya, gitu ya. Itu sama tips and tricknya Mbak. Bisa banget, Mas. Tapi emang menurut aku personally, setiap cabang dari si voiceover ini tuh memang tekniknya mungkin secara garis besar sama. Tapi selahnya kan pasti setiap profesi ada selahnya masing-masing tuh ya. Nah, mungkin kalau Mas di audiobook kan, aku sih salut banget ya. Audiobook tuh capek banget kan, Mas, tricknya. Sama banget kan? Iya, satu buku aja bisa berulang. bulan-bulan gitu. Apalagi yang saya baca kan novel ya. Waduh, gila. Berapa halaman, Mas? Kalau aku boleh tahu. Saya waktu itu nyelesaikan satu buku, 300 gitu, kurang lebih sekitar bulan. Oke. Soalnya kadang-kadang... Soalnya kadang-kadang... Aku harap kamu kayak raya kanan buku itu. Soalnya kadang-kadang itu kan, apakah kadang begini ya? Satu novel, kita harus banyak karakter. Nah, begitu kebalik lagi karakter semua, ternyata suaranya masih kebawah sama karakter yang sebelumnya. Betul, betul. Nah, itu yang paling sering kendala. Jadi ya dibulang lagi, dibulang lagi. Iya, iya. Dan audiobook tuh harus clear banget kan ya. Nggak boleh ada ngecap sama sekali ya, kalau nggak salah ya. Ngomong, ini aja nggak boleh mbak. Ngecap kayak gitu. Iya, benar, benar. Nah, itu lah. Makanya kalau menurut aku sih, emang setiap cabang voiceover tuh, triknya bisa beda-beda ya. Kayak dubbing mungkin beda lagi. Untuk di voiceover. Kalau audiobook mungkin, challenge-nya adalah dimemainkan karakter itu ya. Dan si konsistensi power, intonasi, artikulasi, suara kita. Nah, kalau, tapi nggak mungkin nggak butuh kayak, oh nih line ini, kita butuhin opsi intonasi lebih banyak deh gitu. Mungkin kalau di audiobook, nggak seperti itu gitu ya. Jadi, emang di setiap cabang voiceover, menurut aku, akan ada selahnya masing-masing sih. Jadi, kalau untuk voiceover iklan, mungkin butuh banyak opsi intonasi. Kalau audiobook mungkin nggak. Kalau dubbing tuh, yang penting ngesink kan sama si karakter animasinya yang ada di TV gitu. Jadi, emang harus tahu banget dulu sih pertama-tama itu untuk apa gitu usagenya atau nantinya untuk apa si voiceover-nya itu gitu. Jadi, beda-beda sih mas. Kayaknya selahnya ya. Oke. Jadi, sebenarnya sih kansnya itu sebenarnya kalau kita mau nyebrang pun atau mencoba yang, hal yang lain dari voiceover itu sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Nggak sih mas. Iya, bisa banget kok. Karena mas kan pasti udah tau lah power segala macem. Karena, eh, audiobook sih gila sih aku. Salut banget. Iya, cuma berani aja mbak. Coba diberaniin mas. Karena, coba aja. Misalnya, coba bikin sampel dulu. Ntar tag-tag aku atau voice institute. Nanti, coba kita dengerin sama-sama. Oke, mbak. Thank you, mbak Binta. Iya, sama-sama mas Haryo. Thank you, mas Haryo. Ini saya juga insecure juga dengan suara mas Haryo ngomong. Kita juga insecure ya. Ternyata orang-orang sudah bercimpung di dunia-dunia. Suara ganteng kalau aku bilangnya gitu. Boleh kita buka lagi kesempatan? Ada yang mau bertanya? Open mic langsung ke... Halo? Halo, boleh nanya? Oh, boleh, boleh. Halo, boleh. Nama kamu siapa? Halo, thank you for the opportunity. Perkenalkan, aku Joayu Darmawan. Jadi, tanpa mau ngurangi rasa hormat juga buat tim dari BDI dan Pasar. Terima kasih. Dan buat Kak Binta, aduh, aku keregi banget loh ngomong sama Kak Binta soalnya dari tadi dengan soalnya gurih banget, sumpah. Aduh, aduh, aduh. Pake mecin. Dari tadi sih banyak pertanyaan-pertanyaan yang juga sudah mewakilkan dari beberapa pertanyaan-pertanyaan aku ya. Jadi, sekali lagi aku memperkenalkan diri. Nama aku Jo. Boleh kita saling mengenal di sini. Dan aku punya satu pertanyaan yang bener-bener yang bener-bener paling, apa ya, gak bisa ilang dari diri aku. Jadi, aku juga salah satu pengisi suara di YouTube. YouTube itu tim, jadi kita produksi. aku juga in-frame untuk ngomong seperti ini. Tapi aku juga ngisi suara gitu di misalnya di visualnya aku ngisi suara seperti voiceover seperti ini. Nah, satu kendala aku Kak Binta. Jadi, aku itu adalah orang yang sering banget ngalami yang namanya tongue twister. Apa sih? Selimputan. Oh, iya, iya, iya. Lidah aku selimput-selimputan. Nah, kayak gitu. Jadi, yang awalnya Serimput ya, ke Serimput. Iya, yang awalnya kita bener-bener yang katanya smiling voice gitu kan. Kita, kita walaupun orang gak ngeliat buat kita kita ngomong tapi kita seperti tersenyum seperti itu. Nah, ketika aku udah ngalami namanya tongue twister eh mood aku langsung down. Nah, itu. Itu banget dah kendala aku. Please deh kasih aku tips deh Kak Binta. Gimana secaranya aku mengendalikan yang namanya tongue twister kayak gitu. Thank you so much teman-teman semuanya. Sama-sama. Jo, aku panggilnya Jo apa Ayu? Jo aja deh. Jo, oke. Jo, oke. Jo, kalau aku boleh tahu kalau misalnya kamu menemukan patternnya gak? Kamu tahu gak pattern kamu tongue twister tuh saat misalnya kalau ngomong bahasa Inggris atau kalau misalnya S ketemu N atau apa atau apa gitu atau kalau cepat banget ngomongnya maksudnya kamu menemukan rootsnya gak? Akarnya gak? Nah, iya. Aku tuh ngomongnya suka cepat banget gitu kan. Misalnya misalnya udah paham banget sama materi itu kayak kemarin aku menyampaikan salah satu destinasi wisata di Bali contohnya Sangeh Monkey Forest aku udah tahu banget itu persis seperti apa tapi pas ngomong kenapa jadi tongue twister kayak gitu padahal itu sering aku bilang sering aku sampaikan juga sama orang dan sering aku udah pasti banget gitu sama itu materi gitu kenapa harus tongue twister kayak gitu apa groggy apa gimana itu ya aku juga ngerti banget deh sumpah iya jadi sebetulnya gini aku tuh dulu juga ngomongnya cepat banget sampai sekarang juga masih agak cepat ya tapi kalau menurut aku kamu harus latihan untuk slower your tempo saat bici Kak Binta suaranya hilang ya ya halo halo suaranya hilang Kak Binta oke udah kedengeran lagi belum udah aman oke baik maaf ya kalau muka aku ngezoom banget disini jadi kalau menurut aku Jo kayaknya harus latihan untuk gitu jadi kalau misalnya kamu baca hal yang kamu baca sehari-hari dan kamu ngerasa iya halo 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 aduh iya iya aman 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 halo halo iya iya Kak Binta aman aku maaf ya Jo aduh gak apa-apa udah aman ya oke gak apa-apa oke nah udah aman sekarang aman 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 sip oke nah Jo jadi dulu banget pas aku masih siaran aku juga kalau ngomong cepat banget gak bisa ngedaliin kayak kenapa sih kalau ngomong cepat banget tapi ternyata scientifically proven orang yang ngomongnya cepat tuh mikirnya cepat so that's good for you cuma jeleknya jeleknya adalah ya itu harus latihannya bukan latihan baca cepat tapi baca lambat jadi kayak tadi tuh misalnya kamu ngasih tau informasi tentang apa sange atau monkey forest coba kamu tulis dulu semuanya abis itu kamu coba baca tapi temponya dilambatin karena kadang dengan memperlambat tempo si lidahnya nih si struktur mulut kita juga jadi lebih siap untuk ngeluarin kalimat atau kata-kata tersebut gitu kayak jadi gak jadi apa ya kan ada koneksi dari dari si kepala ini ke kemana-kemana ya kemana-mana dalam tubuh kita gitu ke suara kemana nah jadi jadi si koneksian itu kadang-kadang suka karena terlalu cepat mikirnya jadi mulutnya udah sampai mana otaknya udah sampai mana tapi mulutnya belum nyampe nah disitulah kadang-kadang terjadi si tongue twister ini jadi you have to slower si pace kamu saat membaca sih kalau menurutku itu latihan untuk slower dulu dan temuin juga kayaknya kayaknya aku ngerasa aku tuh gak mau ketinggalan materi yang harus aku sampaikan sehingga aku mengingat apa yang harus aku sampaikan sehingga aku gak mau itu kelupaan jadi mungkin kayaknya itu yang bikin aku tongue twister yang di otak aku oh abis ini aku mau nyampein ini tapi aku lagi ngomong yang harus aku ngomongin sekarang kayaknya itu sih yang nyabamin tongue twister bener gak sih kak Minta nah bener-bener itu karena otak kamu udah sampai mana tapi mulut kamu belum sampai situ iya bener iya itu-itu itu kendalanya bener banget itu sih dan juga di hadapan umum harus-harus iya dan juga ada pressure-nya ya iya kalau take di hadapan orang banyak itu jadi pada dilihatin ya ampun udah under pressure di sana iya-iya udah pasti sih itu emang apa ya pada akhirnya tongue twister itu juga masalah mental kita sih selain masalah latihan itu slower tempo kamu saat bicara ya itu tadi juga berhadapan sama orang banyak kayak oke harus ya harus nanamin mindset juga gini oke banyak informasi harus gue sampein tapi harus ada sistematis gitu loh informasinya supaya orang dapat objektifnya dengan jelas gitu itu aja sih paling kalau menurut aku oke dan satu lagi ke satu lagi boleh-boleh dong jadi boleh-boleh jadi kan aku jujur ya aku jujur minim banget informasi tentang bagaimana sih caranya kita mengarahkan apa namanya minat kita sama voiceover ini kemana sih kita harus padahal suka banget sih sama yang namanya kayaknya jujur aku excited banget tau ada acara seperti ini aku dari pagi tadi udah mantengin aku gak mau ketinggalan pokoknya aku harus ada di zoom ini aku pengen ngomong langsung sama Kak Binta gitu serius deh Kak aku jujur sih aku minim banget sama informasi tentang voiceover sih padahal sebenarnya suka banget sih sama hal-hal yang seperti ini oke kalau kamu pengen membuka oportunitinya juga untuk bisa lebih jauh lagi gitu ya di voiceover ini kamu kan sebenarnya juga ada punya channel kamu sendiri ya untuk apa ya untuk menyalurkan si bakat kamu ini kalau pengen coba-coba coba cari search aja studio-studio di Jakarta menurut aku habis itu kamu bikin sample voice habis itu kamu sapa tuh misalnya by DM atau email terus kamu perkenalkan diri kamu nama ku ini-ini-ini dari sini-sini-sini punya sample suara nah lampirin sample suara kamu disitu karena bukannya enggak mungkin mereka ngecek email itu dan mungkin membutuhkan talent yang misalnya punya logat Bali atau apa kan kita enggak pernah tahu ya jadi bisa dicoba peruntungannya dengan logat aku kelihatan Bali banget ya dari tadi kakak tahu aku dari Bali enggak karena kamu bilang kamu tadi udah apa pasnya soal monkey forest gitu kayaknya kalau bukan iya kalau kamu enggak hidup disitu kayak gimana bisa tadi kakak bilang Bali berarti nih berarti dialek gue Bali banget di ngomong aku enggak enggak kalau enggak dialek kamu enggak enggak sih cuma karena kalau bilang kayak gitu tadi kayak oh berarti kamu mungkin semacam tour guide atau bikin video-video apa pariwisata gitu misalnya video ala-ala aja thank you so much mungkin kesempatan buat sama temen-temen yang lain makasih soalnya ntar suara aku aja yang kedengeran ini kalian pada enek deh terima kasih juga ya terima kasih Jo thank you Jo lanjut guys selamat sore selamat sore selamat sore halo ini Tia ya betul Mbak Binta Tia dari Lombok nih Mbak waduh jauh-jauh banget ya iya pokoknya seru banget ketemu Mbak Binta dan teman-teman semua disini walaupun ya via daring ya Mbak ya sebelumnya thank you so much Mbak informasinya luar biasa banget tapi sebelumnya perkenalkan saya Tia kelahiran 89 juga seperti Mbak Binta emak-emak juga dulunya siaran juga radio kamu suaranya kedengeran sih bulat gitu suaranya alhamdulillah radio kemarin lanjut di TV juga tapi karena mau fokus sama si kecil dulu gitu jadi tahun ini udah ibu rumah tangga gitu dan opportunity-nya keren nih voice over gitu kemarin sempat pengen masukin sampel juga ngubungin temen yang punya studio gitu tapi masih bingung Mbak Binta ini sampel untuk voice over itu sampel suara yang seperti apa apakah kita bikin versi A, B, C, D atau cukup satu aja atau bagaimana sih sebenarnya dan satu lagi Mbak Binta ketika dubbing dan voice over saya ternyata punya kelemahan S-nya itu tinggi banget Mbak itu kadang over gitu Mbak dan kalau di speaker jadi jeber gitu istilahnya sember itu kenapa Mbak setelah S-nya udah agak pelan tapi jadi gak bagus kadang S-nya graphic width-nya tuh pasti tinggi banget gimana ya cara ngelatih S yang enak gitu kira-kira Mbak Binta aku boleh denger gak kamu kalau ngomong kayak gimana contoh yang S ya kalau S misalnya nih apa ya ada gak sih yang nah ini ini kayaknya yang yang paling bawah nih aku tahu kamu sedih tapi kamu harus ingat selalu itu kan banyak S-nya tuh setelah hujan kesedihan memang gak bisa coba-coba coba ngomong skrip yang terakhir aku tahu ya boleh-boleh aku tahu kamu sedih tapi kamu harus ingat selalu ada pelangi setelah hujan kesedihan memang gak bisa dihindari tapi yakin aja kamu akan tersenyum lagi oke nah itu aku rasa kamu pernah mengamati gak apakah S kamu itu menurut kamu grafiknya terlalu tinggi pas kamu ngomong di akhir kalimat atau apa karena kalau tadi di tengah-tengah kalimat kan tuh semuanya itu sih aku gak ngerasa ada masalah ya sama S-nya jujur atau mungkin karena turnnya agak rendah kali ya mbak ya kalau agak tinggi mungkin S-nya kadang tinggi bisa jadi sih kayak gitu soalnya kalau kemarin ada bikin paket berita gitu mbak itu S-nya ada agak tinggi gitu atau berarti memang mic control-nya kali mbak ya atau apa ya yang perlu kita perbagi bisa dari micingnya bisa dari micingnya juga sih kalau kalau aku personally misalnya kamu ngomong di high tone ya tonenya tinggi better kamu jarak kalau micnya gak terlalu gak terlalu dekat harus agak jauh dikit gitu karena kan saat kita ngomong lebih tinggi otomatis power kita naik kan sebetulnya karena ada adrenalin yang memicu semangat kita itu kan kalau secara ya gitu jadi better kamu jaga jarak aja sih dari mic-nya itu supaya CS-nya juga gak jadi jelas banget dan make sure si mic-nya itu pakai yang namanya kalau di studio-studio itu udah ada pop filter nah pop filter tuh yang kayak feel itulah apa sih kayak gimana ya aku lagi gak ada lagi di sini pop filter bisa di google nanti pop filter tuh kayak apa nah itu tuh biasanya untuk untuk mereduce CS-nya itu juga bisa sih gitu tapi kalau untuk teknik suara menurut aku sih coba dari teknik mic-nya dulu sih sebetulnya oke siap tadi pertanyaan-pertamanya apa Mbak Tia cara bikin sampelnya Mbak kita bikin berapa versi atau sampel yang bagus kayak gimana sih sebenarnya oke kalau tadi aku bilang untuk bikin sampel tuh harus tahu happy medium kamu happy medium itu maksudnya adalah suara kamu tuh yang sehari-hari kamu gunain itu kan suara nyamannya Mbak Tia kan berarti nah kalau menurutku kalau mau bikin sampel coba bikin di nada atau tone suara yang kamu paling nyaman dulu tapi bikin beberapa gaya atau atau intonasi misalnya satu skrip kamu pecah intonasinya jadi tiga itu untuk yang kalau untuk part misalnya jadi announcer atau bacain produk tapi coba kalau tidak bikin juga yang dialog atau lebih casual gitu jadi menurutku dua itu aja udah cukup tapi yang jelas jangan pernah bikin sampel suara untuk terjun di voice over pertama kali menggunakan tone suara yang kamu sendiri belum kuasai sih karena nanti itu akan PR banget buat kamunya pas dipanggil ke studio oh kayak ini sampelnya kayak gini ternyata aslinya belum bagus kalau di tone ini iya iya gitu karena kan kalau kita bikin sampel di rumah kan kita bisa nge-take berapa kali terserah kita gitu kan tapi mungkin mereka dapat mau disalahin kan cek 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 iya oke siap siap thank you banget Mbak Binta sukses dan sehat selalu yang di Jakarta dan tawan-tawan semua terima kasih thank you Mbak Tia oke Mbak ini ada pertanyaan aku bacain pertanyaan di chat ya oh ada ada saya mau bertanya langsung kak saya mau nanya oke silahkan Mbak Rizky Azizah monggo-monggo iya selamat sore kakak ini saya dari Suramaya asli saya dari Blitar dulu pernah hidup di Jakarta selama 3 tahun jadi kalau masalah logat jawanya mungkin bisa dihilangin cuman saya ini kan profesinya tiap hari itu kan jadi guru bimbel kak jadi untuk terjun ke dunia VO itu kadang-kala kayaknya kok gak ada link ke sana ya terus juga apa namanya kalau dengar suara yang barusan ditanya kayak Kak Jo sama Kak yang Kak Tia barusan itu seharusnya untuk semua terus backgroundnya rata-rata udah jadi broadcaster terus juga apa namanya linknya udah ada kadang suka langsung bener-bener deh yaudah tinggalin aja bye dunia VO kayak gitu-gitu gimana cara kita supaya tetap memulai karir VO itu apalagi usia saya sekarang mau 30 gitu kayaknya kalah bersaing sama yang muda-muda atau yang sudah berpengalaman gimana cara mengatasi hal kayak gitu Kak terima kasih oke thank you Mbak Rizky by the way kalau kamu guru bimbel itu sebetulnya kamu udah pake teknik voice over sehari-hari untuk ngomong sama murid-murid kamu ya karena kamu harus ngomong dengan intonasi intonasi ke anak-anak sama ke orang dewasa atau ke anak-anak aja tuh anak-anak SD anak SMP SMA umurnya berbeda cara ngomongnya berbeda juga kan nah itu udah pake teknik itu plus kalau ngomong artikulasi harus jelas supaya mereka dengerin itu aja udah pake teknik voice over juga gitu jadi sebetulnya kalau untuk kayak balik lagi yang aku bilang voice over tuh sebetulnya gak cuma di iklan aja itu adalah salah satu apa ya achievement tertinggi dari kalau kita voice over lah mungkin gitu tapi sebetulnya di hal-hal sehari-hari yang kita lakuin tanpa kita sadar kita juga udah ngelakuin teknik itu kok udah ngelakuin hal-hal si basic voice over skill ini tapi kalau misalnya emang Mbak Rizky ngerasa pengen gitu misalnya melangkah lebih jauh jadi voice over sebetulnya butuh gak sih suara yang bulat atau yang kayak khas-has penyiar radio menurut aku balik lagi ke analogi tadi sih di supermarket itu banyak sekali produk ya gak semua orang bahkan ini aku tuh recently tuh sering banget kalah casting suara sama yang suaranya tuh lebih apa ya lebih sehari-hari lebih conversational lah daripada aku lebih hype lebih tinggi gitu lebih cempreng dikit gitu jadi sebetulnya chances tuh ada sih tapi jujur aja kalau untuk iklan memang perputaran paling pentingnya itu ya di Jakarta gitu karena disini kan paling banyak shootingan atau PH atau agency gitu ya jadi oh wow nice terus-terus setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis Jumat itu ada apa namanya challenge jadi kalau Senin sama hari Kamis itu apa menunjukkan karyanya biasanya kita ngambil video terus diisi sama suara kita sendiri terus nanti nge-tag sama Instagramnya si komunitas itu gitu terus nanti di grup yang di WA itu nanti di kulitin atau dikasih kritik-kritiknya nah kadang-kadang ketika dikritik itu kan bener kata Kak apa Kak Minta tadi tuh kadang-kadang mental kita tuh langsung kayak nge-drop waduh ini kayaknya aku udah gak bisa nih ngelanjutin apa namanya challenge-nya akhirnya besoknya yaudahlah stop dulu mau apa ngerjain PR dari grup ini gitu nah dan disitu kebanyakan memang semuanya penyiar atau orang-orang yang udah lama bergelut di dunia tarik suara kayak gitu jadi kalau mau ngasih pendapat atau mau minta pendapat itu takut dibully duluan gitu Kak jadi kayak waduh gimana ya untuk mentalnya gitu untuk mentalnya kalau aku sih lebih ke gini ya gak tau kalau aku pribadi saat aku ngerasa aku tuh pengen banget misalnya sukses di suatu bidang emang harus ada muka badaknya sih dan emang kegagalan itu tuh pasti ada dan gak ada orang yang langsung bagus juga misalnya kalau disini teman-teman ngeliatnya voice over di mana di Instagram gak banyak yang ngasih tau mereka tuh berapa kali take sebelum akhirnya bisa kayak gitu banyak lah maksudnya gak mungkin cuma sekali dua kali take itu tuh banyak gak usah yang baru yang lama aja tuh juga masih terus belajar dan masih terus dikritik dan masih terus ya disini-sin juga kadang kayak misalnya kok gak bisa-bisa sih kok gak ngerti-ngerti sih jadi untuk menurut aku hal-hal kayak gitu tuh sampai kamu setinggi apapun kamu di karir kamu akan selalu ada hal-hal kayak gitu sih jadi semua emang itu teater of mind kamu mindset kamu untuk bilang ke diri kamu sendiri kalau oke gue mau coba terus nih despite gue berbakat atau enggak coba aja terus gitu karena kalaupun misalnya kamu nanti mentok udah kata emang kayaknya gak bisa banget nih atau enggak yaudah gue nyerah at least kamu udah mencoba ngelakuin yang terbaik sih kalau aku sih ngerasa gitu ya jadi coba aja sih boleh-boleh saya kan punya asma jadi kalau misalnya kamu ngomong itu ngap-ngapan itu kayak aduh ini pernah kemarin itu coba apa voice take voice di bawah selimut itu rasanya kayak aduh aku kok kayaknya asmanya mau kambuh tapi akhirnya pake inhaler yang di apa semprot atau disedot itu kan terus akhirnya balik lagi biasanya ya saya tanya ke ibu saya atau suami saya gimana nih suaranya terus diulang ininya apa powernya ilang kayak gitu akhirnya aduh gara-gara punya asma nih jadi kayak excuse lagi kayak gitu terus akhirnya gimana ya mungkin bener kata kakak harus praktis berapa kali saya kan baru berapa minggu ya kenal dunia ini mungkin 6 bulan kemudian boleh bandingin sama yang hari ini sama yang 6 bulan kemudian ya kak ya baru nanti boleh menawarkan suara saya ini ke orang-orang yang kiranya butuh jasa saya gitu iya iya bener oh dan kalau misalnya kamu udah tau kamu punya pre-existing condition asma itu ya jangan di bawah selimut sih saranku aku takut kamu pingsan satu kasian keluarga kamu nanti panik nih orang habis latihan voiceover malah sakit gitu kan jangan sih maksudnya ya emang sih di bawah selimut itu bisa bikin apa namanya lebih kedap atau apa tapi sebetulnya di dalam mobil juga bisa kok gitu walaupun gak mungkin gak sekedap sebenarnya selimut itu juga tergantung surroundingsnya sih tapi di dalam mobil aja gak apa-apa dan itu gak sepengep di bawah selimut juga kan gitu jadi coba latihan di dalam mobil aja sih kalau menurut aku karena kamu punya asma jadi bisa berbahaya beneran gitu buat kesehatan kamu jadi jangan sih dan bener bandingin aja yang hari ini kamu text sama beberapa bulan kemudian kalau emang kamu jujur lah sama diri kamu sendiri ada progres atau enggak sih sebetulnya gue gitu kalau emang misalnya ada ya keep trying kalau emang gak ada ya mungkin memang bukan jalannya disini gitu sih oke makasih kak iya sama-sama Rizky semoga sehat kamu mau nanya selanjutnya apakah ada yang bertanya lagi saya mau mau rebutan rebutan sebenarnya bertanya rebutan siapa siapa yang mau ber yang raise hand dulu nih oke Mbak Ira Polanita yang raise hand virtual dulu oke makasih sebelumnya BDI dan Kak Binta saya mau nanya tadi kan sudah disampaikan kalau untuk pemula sih enggak usah beli atau pakai device yang mahal-mahal atau yang yang itulah pokoknya bisa pakai smartphone dulu nah untuk pemula kalau kita mau rekam demo atau channel itu peter pakai headset yang ada mic-nya atau langsung aja enggak pakai headset gitu oke kalau untuk demo sebetulnya kemarin tuh jadi aku sempat coba rekam suara aku pakai headset ini ya dan hasilnya menurut aku sih enggak jadi signifikan lebih bagus dibanding pakai device doang sih jadi kalau cuma untuk latihan atau bikin demo pakai handphone aja enggak perlu pakai device kayak gini enggak apa-apa sih karena bedanya ini kan ini ya surroundingnya itu enggak itu noise gitu ya enggak terlalu noise gitu ya iya betul gitu kalau kamu punya asma juga jangan dibalik selimut ya balik lagi di mobil aja atau enggak di dalam lemari please guys don't hurt yourself saya dapat ini dapat lihat itu ada kayak untuk good good voiceover itu yang jadi kayak kecil gitu terus ada peredam gitu pakai busa-busa gitu nah itu cuman saya nyari di marketplace di ini di shopee itu gak nemu itu kak bintang mungkin kalau ada saran mungkin nah sebetulnya kamu tuh bisa juga enggak perlu pakai itu menurut aku ya jadi gini aku tuh kadang kalau lagi males dalam selimut atau males aku ada vocal booth kan kalau aku lagi males tuh ngerakit semuanya kadang aku di pojok ruangan emang ruangannya penuh ya maksudnya bukan ruangan kosong dan di di pojok-pojok di deket micnya itu aku kasih bantal 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 sama selimut jadi suaranya gak mantul-mantul gitu jadi kadang kamu gak perlu pakai si alat peredamnya itu kamu bisa pakai bantal kamu aja dulu untuk untuk ngeredam si noise di sekeliling kamu itu gitu itu kayak ya hacks-hacks gitu sih sorry itu working gitu satu lagi deh Kak Binta kalau seandainya kita mau ngeredam pakai headset itu ada rekomendasi mungkin yang terjangkau gitu mungkin untuk serinya aku gak apa-apa ya pakai sebutneri kali ya oh oke jadi aku aku jujur aja ya kalau emang mau yang kayak gini aku tuh pakai nah terlalu aku gak bisa merekomendasikan hal yang gak pernah aku pakai jadi mohon maaf nih kalau aku ini pakai headsetnya Logitech ini juga cintekan dari Bimo Logitech yang H111 H111 gitu tapi kalau misalnya mau pakai zoom untuk yang portable itu mungkin hasilnya bisa lebih bagus lah ya daripada pakai headset kayak gini bisa cari juga ada beberapa apa ada beberapa tipe selain punya aku punya aku tuh zoom H1N1 tapi kalau gak salah harganya lumayan sih tapi kalau mau yang di bawah itu di bawah zoom H1N1 bisa cari juga aku lupa ya serinya berapa cuma adalah ada beberapa bisa dicari aja jadi marketplace ada yang lebih murah daripada zoom H1N1 gitu sih paling tapi kalau suara saya bergetar gak sih kak suara saya ini kalau disini kedengaran bergetar gak soalnya saya merasa kalau tiap kali nelpon atau merekam suara itu suara saya itu kayak bergetar gitu padahal aja aja aku ngerasanya ya agak bergetar dikit tapi ya mungkin tuh harus kamu cari tau triggernya kenapa ya mungkin emang dari karena balik lagi sih gak semua orang kan dilahirin untuk bisa jadi voice over gitu ya jadi harus cari tau juga nih apa memang tipe suaranya kayak gitu atau ada triggernya kayak gugup atau apa gitu atau anxiety atau apa harus dicari tau sih gitu karena ada beberapa orang yang punya social anxiety kan tiap udah ngobrol sama orang langsung deg-degan atau gak langsung panik nah itu harus dicari tau dulu sih penyebabnya apa gitu kalau menurutku ya terima kasih terima kasih Mbak Ira mungkin kalau ini tentang perangkat-perangkat gitu kebetulan kita dari event nongol ini juga akan ada bikin kelas tentang kreatif membuat musik dari rumah gitu mungkin disitu akan dijelaskan lebih lanjut mungkin ya ada pembahasan tentang perangkat-perangkat yang berhubungan karena kita agak sama nih terkait suara terkait perangkat-perangkat tambahan mungkin bisa ikut juga kelas kreatif tadi membuat musik dari rumah tapi ini belum launching tapi udah aku bocorin disini nih beberapa saat lagi akan di launching jadi ikutin juga update-an di BDI Denpasar ya Mbak Ira dan teman-teman semuanya oke oke lanjut lagi ada yang masih mau bertanya halo Kak mau nanya saya mau nanya oh oke oh rebutan nih cewek duluan deh cewek duluan deh oh cewek duluan gak apa-apa nih mas gak bercanda orangnya gak apa-apa malah jadi gak gugup-gugup banget ngobrol sama Mbak Binta makasih masnya tadi namanya siapa mas yang baik hati terima kasih untuk kesempatannya mas Sidik terima kasih ya mas Sidik oke saya Anggi dari Yogyakarta saya ingin bertanya Kak nah kelemahan saya adalah saya nyadar kalau kelemahan saya suara saya itu tipis jadi saat saya agak terlalu di voice itu bakalan hilang suaranya kayak kesannya powernya sedikit banget bagaimana untuk menanggulangi itu apakah latihan power atau suara diafragma karena kadang kalau kita lagi take voice terus tiba-tiba kebawa suara biasa suara diafragmanya hilang malahan nafas diafragmanya malah hilang kayak gitu itu kira-kira gimana cara menanggulanginya karena suara aku kan tipis banget supaya nebelinnya itu kayak gimana terima kasih Kak oke sama-sama oke suara kamu tipis sebenarnya salah satu dabernin tadi aku sebutin dabernin voice over Tisa Julianti itu suaranya juga cukup tipis sih dan beberapa voice over talent juga suaranya tipis tapi emang itu lebih ke karakter kalau menurut aku ya kalau udah karakter suara dari sana tipis emang udah gak bisa diubah lagi kan mungkin kalau aku malah ngerasanya untuk mempertebel suara personally di aku sendiri kalau mau mencapai low voice balik lagi kamu udah harus tahu rentang nada kamu jadi kalau kamu ngerasa segini ini low voice gue emang udah gak bisa ya jangan dipaksain kalau menurut aku karena memang kalau low voice tuh kalau kita makin maksain kan emang akan ilang suaranya gitu jadi mungkin emang itu adalah ambang batas kamu tuh kamu harus tahu juga ibarat katanya when enough is enough gitu nah itu itu balik lagi itu satu sama kalau mungkin pengen latihan aku merasanya kalau untuk low voice aku malah lebih terbantu bukan sama nafas diafragma tapi sama nafas dada malah kalau aku ya tapi ya orang beda-beda gitu mungkin kamu bisa coba aja pakai nafas dada walaupun mungkin jadinya durability atau apa ya kayak kalau nafas diafragma kan bisa panjang tuh ya lebih panjang daripada nafas dada mungkin jadinya gak terlalu panjang lah nafasnya karena pakai nafas dada cuma kalau di aku lebih gampang untuk low voice itu pakai nafas dada sih jadi bisa dicoba itu dulu sih sama memang accept juga kalau mungkin memang rentang nada kamu low-nya segitu ya gak apa-apa karena low kamu dan low orang bisa berbeda juga kan gitu gak apa-apa juga gak sih soalnya aku sering banget dikomentaring kalau pakai suara biasa kayak gini itu cenderung dibilang kurang power kurang power sama temen-temenku tapi kalau pakai diafragma itu malah kayak mikir kak jadinya gak gimana ya gak lepas gak lepas kalau suara dada kan kayak emang kita sehari-hari begini kalau suara diafragma kamu kan kayak jadi jadi kayak mikir gitu bawaannya bener-bener bener banget itu makanya itu kamu harus nemuin itu sih coba latihan dulu nafas dada untuk si low voice itu sih tapi emang di sisi lain memang aku denger karakter suara kamu kan memang kayak gini nih dan itu tuh bukan hal yang bisa diubah sih kalau karakter suara kan kalau powernya ditambah ya bisa memang dengan beberapa teknik salah satunya ya nafas diafragma atau nafas dada cuma kalau nafas diafragma tidak ternyata tidak membantu kamu malah bikin kamu gak lepas mendingan coba nafas dada dulu sih kalau menurutku gitu tapi ntar kalau kamu udah latihan coba tag aja ke instagram aku ntar aku dengerin nih Anggi oke terima kasih banget Kak Binta dan Mas Sidik tadi juga nongol thank you Anggi terima kasih Mbak Anggi next tadi antrenya selanjutnya Mas Sidik yang sudah berbaik hati iya halo semua perkenalkan nama aku Sidik dari Siden Pasar halo Mas wow baik ya jadi terkait ini ya tadi benernya aku udah nanya di chat soal aksen dan dialek ya logat lah anggap jadi tadi sebenarnya yang dijawab itu yang pertanyaan yang yang sama kayak aku tapi bukan itu jawabannya sih menurutku ya karena itu terkait dengan peluang bagi mereka yang memiliki aksen yang kuat gitu kan nah yang mau aku tanya itu kalau misalnya dalam dunia voice over itu penting gak sih kita belajar tentang aksen itu misalnya kan aksen secara general itu bahasa Indo ya untuk secara umum tapi perlu gak kita sebagai voice over talent itu untuk belajar aksen-aksen yang berbagai macam juga dan apakah itu menjadi nilai plus buat kita ini para voice over talent itu aja sih bintang oke baik Mas Siddiq thank you pertanyaannya bagus banget oke kalau menurutku sendiri untuk masalah aksen penting atau gak untuk mempelajari itu balik lagi sih mungkin I have to say kalau kamu punya aksen tertentu aksen tuh mungkin sama aja kayak nilai plus bisa bahasa lain gitu lah ya kalau di voice over ya jadi tentu saja akan memperbanyak peluang kamu ibaratnya kayak kamu gak cuma dapet yang aksen bahasa Indonesia doang tapi oh disuruh jadi Papua bisa disuruh jadi ini bisa tentu akan dapet banyak kue lebih banyak gitu ya tapi banyak juga voice over yang memang emang gak punya dialek gitu ya misalnya emang cuma bisa bahasa Indonesia aja dan tetap dapet job juga banyak sih jadi semua tuh tergantung kamu sih kalau dibilang penting atau enggak menjawab pertanyaan kamu menurut aku ya tergantung kamu ya kamu pengen kalau pengen kue lebih banyak ya tentu silahkan dipelajari cuma kalau dari pengalamanku adalah kita tuh gak mungkin bagus di semua hal yang kita lakuin jadi kalau aku pribadi kalau baru mau nyemplung jadi voice over mendingan strength atau kekuatan kita itu ya kita tajemin dulu baru kita memperluas kekuatan kita di lini-lini lain kalau menurut aku personally ya gitu tapi kalau kamu ngerasa tapi kayaknya gue pengennya belajar impersonate deh misalnya kayak Christo Emmanuel gitu dia kan emang bagus ya impersonate orang kan nah kalau emang kamu pengen pengennya disitu untuk bisa dapet banyak karakter gitu ya yang lebih beragam ya silahkan kalau emang kamu ngerasa bagus disitu jadi disini menurut aku adalah masalah you have to choose your battle sih mau yang mana dulu gitu penting gak pentingnya itu kalau di Jakarta sendiri memang banyaknya iklan masih pakai bahasa Indonesia ada sih yang bahasa-bahasa lain yang aku bilang itu tapi memang mostly sih masih pakai bahasa Indonesia sih gitu gitu sih Mas Siddiq semoga menjawab ya satu lagi deh Kak boleh boleh ya oke sih jadi Kakak sendiri aku keipun nih ceritanya nih boleh boleh Kakak sendiri tidak pernah dapet job voice over talent dari luar negeri apa belum Kak Alhamdulillah baru banget dapet tapi lucunya aku dapetnya tuh bahasa Indonesia justru jadi dia tuh di basenya di Manila kalau gak salah di Manila agensi lalu ada TVC disana yang pengen adaptasi ke bahasa Indonesia dan mereka cari voice over gitu jadi pernah sih dapet gitu Alhamdulillahnya di oh udah dapet dua deh Manila sama Singapura Alhamdulillah gitu sih tapi bahasanya bahasa Indonesia balik lagi mereka gak nyari bahasa Inggris lucunya gitu kayak Alhamdulillah sih rezeki gue gitu ya kalau bahasa Inggris kan mikir ya gitu sih Mas Sidik oke Dika makasih Kak oke iya sama-sama Mas Sidik makasih Mas Sidik aku mungkin sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan lagi aku pengen ngasih info sebenarnya ada di akhir sesi ini ada giveaway nanti ya buat teman-teman para peserta giveaway-nya seperti apa nanti aku kasih tau di akhir sesi lumayan lah buat mengganti kuota yang sudah digunakan untuk kelas hari ini atau mau dipakai buat kelas yang selanjutnya nanti aku akan kasih tau buat teman-teman jadi harus ikutin challenge-nya nanti intinya ya seputar voice over lah nanti akan aku kasih tau oke mungkin dua pertanyaan lagi ya ada yang masih mau bertanya aku tadi menangkap pertanyaan satu yang cukup menarik dari Mas Rizky atau siapa ya ini pertanyaan mungkin Pak Mungkas yang ingin orang lain tanyakan boleh tau gak Kak Binta range pendapatan para Vio ya kan kita nambah semangat belajar Vio-nya gitu berapa sih per cut 15 detik berapa per cut 8 detik ya bisa lah dikasih gambaran-gambaran gitu monggo oke aku disini berarti ini udah masih di Youtube gak sih kalau di Youtube aku harus normatif oh tentu masih ya kita ke akhir sesi oke baik karena kalau aku aku emang jujur my biggest income itu datangnya dari voice over kalau Bimo mungkin sekarang udah ada AdSense karena dia content creator ya jadi ini untuk bayangan aja ya kalau untuk pemula itu biasanya aku kasih tau range aja kalau untuk pemula itu biasanya untuk radio itu di angka 500 sampai 1 juta 1 cut 1 cut tuh berarti 1 durasi ya misalnya durasinya 60 atau 1 versi 1 script gitu nah itu harganya segitu 500 sampai 1 juta untuk pemula termasuk untuk aku juga sih tapi kalau untuk yang lebih senior lagi seperti mungkin aku Bimo Tisa atau siapa gitu mungkin udah bisa di angka 1 sampai 1 setengah gitu ya per cut untuk radio itu per cut lumayan ya Alhamdulillah 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 gitu terus kalau untuk Youtube atau digital itu ini balik lagi ke preferensi masing-masing kalau aku personally ini subjektif aku itu nyamain harga Youtube harga digital sama harga TVC aku per cutnya itu kalau untuk yang baru yang baru dulu yang baru itu biasanya di angka 700 sampai 1,250 lah gitu kalau yang lama itu bisa di 1,250 sampai 2,500 juta per cut per cut per versi nah gitu jadi kalau misalnya nih misalnya ada durasinya 15 second 15 second 6 second ya berarti per cutnya dikali 2 gitu atau misalnya ada 1 iklan 15 second mau taruh di digital di Youtube gitu misalnya digital itu bisa udah mencakup Youtube sosial media gitu ya sama TVC berarti ya dikali 2 karena placementnya ada 2 gitu terus terus itu lalu dengerin aja kita melongo cinema tuh sempat cuma kan sekarang lagi pandemi jadi gak ada yang taruh di cinema kak itu sedih cinema tuh harganya cinema tuh harganya mirip-mirip Youtube sama TVC itulah gitu terus apalagi ya kalau company profile tuh biasanya tergantung sih company profile tuh ada yang 1-3 menit berapa 3-5 menit berapa 5-10 menit berapa tapi kalau bahasa Indonesia mungkin bisa di start di 500 atau 700 kali ya kalau untuk company profile gitu kalau untuk bahasa Inggris biasanya aku lebih mahalin sekitar 200-500 ribu dibanding bahasa Indonesia gitu tapi kalau income ku per bulan berapa aku gak bisa ngasih tau karena bukan karena bukan karena bukan karena banyak mas Herlambang bukan karena income aku banyak tapi karena fluktuatif kadang kecil gitu loh jadi aku malu oke semoga bisa menambah semangat nih ya udah dibocornya sedikit sama ahlinya nah sebelum pada makin sore aku share aja kali ya challenge-nya ini giveaway-nya giveaway-nya mas sebenarnya ini simple banget teman-teman cuma silahkan bikin video voiceover gitu ada script-nya nanti kalian tinggal upload di postingan di Instagram story wajib tag BDN Pasar dan juga Kak Binta ya nanti silahkan boleh gak boleh dong boleh oke boleh aku share screen si ininya si script-nya ya kalau mau di komen dikit script-nya boleh Kak Binta tapi udah aku bikin oke bentar dulu bentar dulu oke ini dia giveaway-nya silahkan kalian bikin video voiceover memperkenalkan produk baru cerita ya dengan nama Jahenak script-nya kayak gini Jahenak ya ada yang baru nih minuman kemasan rasa jahe yang menghangatkan tenggorokan bikin suara kamu plong banget Jahenak emang enak tersedia di toko-toko terdekat simple sedikit tanya sedikit ya ngomongnya gampang simple bikinnya oke mikir ya mas ya mikir ya teman-teman upload videonya dengan kalimat ini mungkin boleh di skinny shoot atau nanti aku share juga di grup whatsapp untuk kalian bikin videonya kalian posting di instagram stories dan tag at bedahidenpasar dan juga at bintanadila ya harus ini kalau nggak di tag kalian akan dianulir ya oke nanti akan dipilih dua orang paling menarik ya hadiahnya sih lumayan lah ya voucher pulsa atau jangan pulsa deh kalau aku akan bisa kasih bentuknya gopay atau ovo tergantung nanti kalian prefer yang mana satu orangnya 50 ribu akan kita pilih dua orang lumayan lah ya buat ganti-ganti pulsa kita hari ini kuota gitu ya kak Binta ya nanti kak Binta boleh nggak nanti yang milih siapa yang termenarik boleh dong boleh ya boleh-boleh banget dua orang kan berarti ya dua orang yang terbaiknya oke kira-kira itu saja giveaway-nya dari saya terakhir aku mungkin boleh minta final statement ya dari kak Binta untuk memotivasi kami para newbie di dunia voiceover atau memberikan saran-saran sehingga kita bisa lebih berkembang di dunia voiceover silahkan kak Binta oke ini kayak ini kalimat terakhir adalah warisan untuk kalian sorry-sori jadi eh mas ada yang nanya tuh untuk si giveaway challenge-nya mereka harus kelihatan mukanya atau suaranya aja mau kelihatan mukanya nggak siapa nanti ada yang malu-malu gitu atau terserah sih kalau aku sih pribadi kalau menurut aku mendingan nggak kelihatan mukanya nggak apa-apa sih karena banyak yang lebih nyaman karena berapa kali kalau aku bikin kelas terus ada harus nyoba rata-rata pada matiin kamera tuh pas turun nyoba kak mukanya nggak enak banget kak ya emang kalau lagi ngomong mukanya suka nggak enak gitu jadi nggak apa-apa nggak pakai wajah nggak apa-apa oke oke sip nah apa kalimat terakhir ya oke jadi aku sih cuma akan ngasih tau maksudnya ngerimain lagi poin-poin yang tadi pertama investasi di ilmu dulu baru investasi alat menurut aku balik lagi jangan prematur karena mungkin kayaknya nih si profesi ini lagi hype banget gitu lagi banyak yang pengen tertarik gitu ya terus kalian jadi kayak ah pasti bisa pasti bisa nih gue bisa lah gampang cuma ngomong doang gitu tapi jangan prematur juga memutuskan hal kayak gitu jadi menurut aku belajar dulu 3 sampai 6 bulan lah untuk at least kamu udah tau nih si basic voice over skillnya itu udah udah lumayan hatam udah tau udah tau cara mecah intonasi mecah ton suara udah tau suara kamu range-nya bagusnya dimana nah itu baru kamu memutuskan untuk kayak deh gue coba deh jual suara gitu jadi jangan prematur jangan investasi ilmu dulu lalu attitude itu nomor 1 kalau misalnya mau kirim sampel nantinya juga cara menyapa produsernya juga jangan kayak kak kirim sampel ya ini nih jangan kayak gitu lah maksudnya harus sopan juga kayak halo perkenalkan nama saya ini saya mendapatkan emailnya dari misalnya dari instagram disini gitu saya ingin mengirimkan sampel suara saya gini-gini langsung aja saya attach disini ya tolong di cek terima kasih maksudnya harus punya attitude sih memang di apa ya di job ini gitu ya di profesi ini di voice over ini karena kita tuh kenal satu sama lain mostly ya jadi yang namanya nama baik aku rasa di profesi apapun itu harus banget dijaga jadi dimulai dari hal kecil yang kamu lakuin jangan so tau gitu juga kalau misalnya baru dapet satu job atau dua job udah ngerasa gue udah tau lah ini gampang lah gak perlu belajar lagi gak bisa kayak gitu harus open sih harus open dan harus open telinganya juga untuk menerima kritik terutama dari orang sekitar dari klien dari agensi nantinya gitu jadi pesan terakhir yang paling akhir adalah jangan baper guys kerjaan ini tidak membolehkan kalian untuk baper jadi tolong jangan baper tenang aja gak ada orang yang langsung bagus kok semua orang tuh berproses yang kamu lihat sekarang Bimo tuh viral atau suaranya bagus banget dia juga berproses semua orang berproses so nikmati proses kamu di face kamu masing-masing and good luck ya belajarnya semoga bermanfaat hari ini maaf ya kalau tadi koneksinya putus-putus oke luar biasa terima kasih Kak Binta boleh semua kasih applause virtual buat Kak Binta yang sudah menyampaikan berjuta ilmu untuk kita semua para nyubi-nyubi di daerah-daerah masing-masing yang struggle dengan keberadaan kita di kota-kota semoga yang tadi disampaikan Kak Binta bisa bermanfaat juga buat kita semua dan kita dari BD Den Pasar selaku penyelenggara juga mohon maaf ya apabila terdapat banyak kesalahan kekurangan dalam penyelenggaraan ini semoga karena ini animonya banyak semoga ada kesempatan selanjutnya bikin kelas-kelas menarik lagi selanjutnya jadi ikuti terus kegiatan BD Den Pasar jangan lupa follow Instagram BD Den Pasar oke sekian terima kasih dari kami oh tuh boleh screenshot foto dulu oh iya lupa oh iya bener thank you ya BD Den Pasar tadi aku belum bilang makasih banyak ya Mas Herlambang dan BD Den Pasar udah ajak aku oke boleh di capture dulu teman-teman host ini kita dibalik layar krunya juga banyak nih Kak Binta seru banget sih makasih kan biar acara kece ini bisa terlaksana dengan baik sumpah kalau aku ke Bali kita harus ketemu ya mas harus banget Kak Binta kita main-main oke boleh teman host oke boleh dinyalakan videonya satu dua tiga lagi ganti post lagi silat satu dua tiga sekali lagi sekali lagi satu dua tiga oke terima kasih semuanya semoga sehat selalu dan sukses di setiap langkah yang teman-teman ambil sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Kak terima kasih terima kasih terima kasih Kak Binta terima kasih jangan lupa traktirannya Kak ini dapet sertifikat nih Kak webinarnya maaf kita dari panitnya tidak menyediakan sertifikat guys yang penting ilmunya semoga kalau yang selanjutnya kita bisa menyediakan Kak slide materinya yang tadi boleh di-share di ini gak di grup WA oke nanti aku coba tanya confirm dulu ke Kak Binta nanti kalau boleh langsung aku share oke siap oh iya Kak giveaway-nya itu suara kita yang dry aja atau boleh ditambahin back sound atau apa gitu kreasi semenarik mungkin sih boleh terserah semenarik mungkin oke siap thank you good luck selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati